ESK, Season 5 BAP 41, Stop the Foundation Establishment Ketika Wei Mingcheng memimpin tentara di dalam kota untuk membantu tentara, 50 ribu tentara kota Changlang yang kuat telah pergi dengan kekalahan. Mereka secara bertahap menghilang di ujung Cakrawala. Wei Mingcheng datang sebelum Suhong, turun dari kudanya dan berlutut dengan satu tangan ditangkupkan. Jenderal, terima kasih telah datang untuk membantu kami. Saya Wei Mingcheng, Wakil Jenderal Kota Jian'an. Petik 2 Suhong turun, merentangkan tangannya untuk membantu Wei Mingcheng berdiri. Aku hanya orang biasa, aku tidak bisa menerima pujian Jenderal. Jenderal, itu mungkin lancang, tapi bisakah aku bertanya apa hubunganmu dengan Lord Wuding? Meskipun Wei Mingcheng kira-kira menebak jawabannya, dia masih ingin mengkonfirmasi tebakannya. Su Mu adalah ayahku. Wei Mingcheng mengangguk. Jika tidak, tidak ada orang lain yang bisa memerintahkan kavaleri lapis baja hitam di dunia ini dan agar pasukan yang kuat untuk melayaninya dengan sukarela. Saudaraku, ini kepala Zhao Qian, bawa pulang untuk memberi penghormatan kepada ayah dan ibu, sehingga mereka dapat beristirahat dengan tenang. Su Zimo datang, menyerahkan kepala di pinggangnya ke Su Hong. Su Hong mengambil kepala Raja Yan dan menatap Su Zimo, segala macam perasaan muncul dalam hatinya. Kesabaran selama 16 tahun, perencanaan 16 tahun, dia tidak berharap bahwa pada akhirnya, adik laki-lakinya yang harus menanggung beban membalas dendam atas pertikaian darah keluarga Su. Su Zimo sama sekali tidak menyebutkan pertarungan di ibu kota. Namun, dilihat dari penampilannya yang letih dan noda darah di tubuhnya, Su Hong tahu bahwa dia pasti telah melalui pertempuran yang sangat keras di ibu kota. Dia baru saja kembali hidup-hidup. Apakah Raja benar-benar mati? Wei Mingcheng menatap kepala Raja Yan dan mengeluarkan gumaman lembut. Matanya tiba-tiba bersinar dan dia memandang ke arah Su Hong, berbicara dengan suara serius. Jendral Su, karena Raja Yan sudah mati, kita semua bersedia membantu anda menjadi raja di kota Jian'an. Kita bisa menyerang ibu kota, dan membersihkan nama Lord Wuding. Petik 2 Meskipun Raja Yan telah menutupi tragedi 16 tahun yang lalu, di hati para prajurit, mereka tidak percaya bahwa Su Mu akan memberontak. Mengingat pengaruh dan status Su Mu saat itu, jika dia ingin memberontak dan naik tahta, dia punya banyak kesempatan lain untuk melakukannya. Paman Zheng dan yang lainnya tersentak mendengar kata-katanya. Jika Su Hong ingin naik tahta, ini adalah kesempatan terbaik. Raja Yan sudah mati dan negara Yan dalam kekacauan. Su Hong dapat memanfaatkan pertempuran ini untuk membangun reputasi yang baik di kota Jian'an. Setelah ia naik tahta, Su Hong bisa mengungkapkan identitasnya. Mengingat pengaruh Lord Wuding saat itu, pasti akan ada seseorang di antara 16 penguasa kota di negara Yan yang benar-benar akan tunduk pada otoritasnya. Mungkin saja untuk menyatukan negara Yan. Saat memikirkan hal ini, Paman Zheng berbisik, Tuan muda, ini adalah kesempatan langkah. Liu Yu dan yang lainnya memandang Su Hong dengan antisipasi, menunggu jawabannya. Su Zimo tidak memberikan komentar. Tidak peduli apa yang diputuskan oleh kakaknya, dia akan mendukungnya tanpa syarat. Su Hong tersenyum setelah diam sejenak, menggelengkan kepalanya. Saya berterima kasih kepada Anda semua atas dukungan dan cinta Anda. Saya tidak punya ambisi itu. Maaf mengecewakan kalian semua. Petik 2 Paman Zheng dan yang lainnya tampak kecewa. Jenderal Su, Wei Ming Cheng ingin membujuknya, namun Su Hong melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Su Hong berkata, ketika terjadi perang, mereka yang menderita adalah orang-orang tak berdosa di negara Yan. Pada saat itu, banyak orang akan menjadi miskin dan kehilangan tempat tinggal, dan terpisah dari keluarga mereka atau menjadi yatim piatu. Seperti yang dikatakan Zimo, jika aku memorbankan nyawa orang tak bersalah untuk memuaskan ambisiku sendiri, bagaimana aku akan berbeda dari Luo Tianwu. Petik 2 Su Hong berhenti sebelum menangkupkan tinjunya ke arah Wei Ming Cheng, Jenderal Wei, aku harus kembali ke kota Pingyang untuk menyembah ayah dan ibuku. Katakanlah perpisahan kita di sini. Dengan itu, Su Hong menaiki kuda dan memimpin 5.000 kavaleri lapis baja hitam kembali ke kota Pingyang. Wei Ming Cheng dan tentara lainnya berdiri di sana untuk waktu yang lama menatap punggung Su Hong saat dia pergi. Kota Pingyang, Halaman belakang kediaman keluarga Su Su Hong, Su Zimo dan Su Xiaoning berlutut di depan kuburan. Kepala Raja Yan ditempatkan di depan. Su Xiaoning menangis. Su Hong juga menangis. Bertahun-tahun, Su Zimo belum pernah melihat kakaknya menangis. Bahkan ketika dia gagal membunuh Raja Yan, Su Hong hanya berkecil hati, tetapi dia tidak pernah menangis. Sekarang setelah mereka membalas dendam, kebencian dan kebencian yang telah dibawa Su Hong dengannya selama 16 tahun terakhir akhirnya dilepaskan dan dia tidak bisa membantu tetapi menjadi emosional. Su Zimo tidak menangis. Setelah meluangkan waktu untuk menyembah orang tuanya, dia bangkit dengan tenang dan meninggalkan kediaman keluarga Su, kembali ke ladang kultifasi segera. Ada kilasan kekecewaan di mata Su Zimo saat memasuki ladang kultifasi. Itu kosong di ladang budidaya. Dai Yue tidak ada. Su Zimo berdiri di tempat yang sama untuk waktu yang lama sebelum menarik napas panjang. Dia tampaknya telah membuat keputusan. Dia kembali ke halaman belakang kediaman keluarga Su, melirik Song Ki, dan berbalik untuk berjalan keluar. Song Ki memperhatikannya dan dengan cepat mengejar. Tuan muda kedua, apakah ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada saya? Song Ki bertanya dengan lembut. Setelah keheningan singkat, Su Zimo mengeluarkan lencana emas dan menyerahkannya kepada Song Ki, mengatakan, ini lencana emas Sky Tracer. Song Ki kaget. Baginya, lencana emas Sky Tracer adalah sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Banyak pejuang Ki Revinemen tidak akan dapat memiliki Sky Bronze Bronze Beach sampai hari mereka mati, meskipun Sky Tracer Gold Beach yang dua tingkat lebih tinggi. Tuan muda kedua, apa artinya ini? Song Ki bergegas bertanya. Su Zimo berkata dengan suara suram, setelah kakak lelaki saya selesai dengan penyembahan orang tua saya, bahwa semua orang di keluarga Su ke kota Chang Lang dan bersembunyi di Sky Tracer Pavilion untuk sementara waktu. Jangan keluar sekarang. Adapun 5.000 kavaleri lapis baja hitam, membaginya menjadi kelompok-kelompok kecil dan membubarkan mereka untuk saat ini. Jangan tetap bersama. Song Ki belum pernah melihat Su Zimo begitu suram dan serius, berbicara dengan nada yang dalam dan serius. Song Ki gelisah saat dia bertanya. Tuan muda kedua, apakah sesuatu terjadi? Apakah keluarga Su memiliki beberapa musuh yang lebih kuat? Saya membunuh beberapa prajurit Revinemen Ki dan menyinggung klan di ibu kota. Klan akan menemukan jalan mereka ke sini dalam waktu singkat. Su Zimo tidak memilih untuk menyembunyikan kebenaran. Alasan mengapa dia bisa melarikan diri dari ibu kota adalah karena tidak ada yayasan pembentuk yayasan dari klan Joyful. Sekarang karena klan Joyful telah menderita kerugian besar, tidak mungkin bagi mereka untuk mengambil hal-hal berbaring. Mungkin, beberapa penggarap pendirian yayasan telah berangkat ke kota Pingyang dan sudah dalam perjalanan. Song Ki menyadari keseriusan situasi. Jika seorang manusia menyinggung klan budidaya, seseorang akan mati dengan kematian ringan atau melibatkan seluruh keluarga. Tuan Muda Kedua, kemana Anda pergi? Bukankah lebih baik bagimu untuk bersama kami semua ke Skytraser Pavilion dan bersembunyi di sana untuk sementara waktu? Song Ki bertanya. Su Zimo tetap diam. Hati Song Ki tenggelam. Dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan dan berseru kaget. A. Apa kamu akan menghentikan yayasan pembentukan yayasan dari klan budidaya? Su Zimo berkata dengan lembut, Jika aku tidak mati, klan budidaya tidak akan pernah menyerah. Keluarga Su tidak mungkin bersembunyi di pavilion harta karun seumur hidup mereka. Begitu keluarga Su muncul, mereka akan diburu dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Apalagi, tujuh hari telah berlalu sejak kematian Rajayan. Mengingat kecepatan berjalan dari penggarap pendirian yayasan, mereka mungkin sudah mencapai. Jika tidak ada yang menghentikan mereka, mereka akan mengejar kita bahkan sebelum keluarga Su mencapai skydresser pavilion di kota Changlang. Petik 2 Tapi, tuan muda kedua. Kakak Song, jangan cemberut. Saya mungkin tidak mati. Aku bahkan mungkin memusnahkan klan. Su Zimo tersenyum, memasang muka yang kuat. Song Ki menghela nafas, tidak mengatakan apa-apa lagi. Song Ki tahu betul bahwa Su Zimo telah membuat keputusan yang tepat. Tapi ini sebenarnya menggunakan hidupnya sendiri untuk melindungi semua orang di keluarga Su. Untuk menghentikan penggarap pendirian yayasan, itu sama saja dengan mencari mati. Su Zimo tidak punya harapan untuk selamat. Su Zimo mengeluarkan tas penyimpanan dari pakaiannya. Ini diambil dari prajurit Ki Revinemen satu tangan. Dia menyerahkannya ke Song Ki, menepuk pundaknya, berkata dengan suara rendah. Aku akan meninggalkan keluarga Su kepadamu. Dengan itu, Su Zimo berbalik untuk pergi. Mulai turun salju. Ini adalah salju pertama di awal musim dingin. Bab 42, busur dan sabar yang ditutupi salju. Su Zimo berlari sepanjang jalan menuju arah Changlang Mountain Reng di salju. Dia berlari lebih cepat dan lebih cepat, matanya jernih, tatapannya mantap. Su Zimo baru saja menutup matanya dan tidur selama setengah bulan terakhir. Selain pertempuran sengit di ibu kota, Su Zimo benar-benar kelelahan. Meskipun Su Zimo memiliki esensi yang disegel di dalam tubuhnya oleh buah api Scarlet, itu tidak membantu karena ia secara mental terkuras. Pertempuran berikutnya adalah ujian nyata baginya. Cobaan hidup atau mati? Jika Su Zimo adalah prajurit Revinemen Kibiasa, dia pasti akan mati saat ini. Namun, karena Su Zimo memupuk The Mystic Classic of Twelve Kings Demon of the Wilderness, ia bukannya tanpa peluang untuk menang. Su Zimo terus memikirkan kata-kata yang Dai Yue katakan padanya. Penanam iblis paling bagus dalam melewati level dan membunuh lawan. Mengingat kemampuan Anda sekarang, meskipun Anda tidak sebagus penggarap pendirian yayasan, jika Anda bisa berada di dekat mereka, Anda masih bisa langsung membunuh mereka. Su Zimo hanya bisa mengandalkan pertempuran jarak dekat. Namun, bagian yang paling sulit adalah bahwa para kultifator dari klan Joyful sudah merasakan kemampuannya dalam pertempuran jarak dekat. Mereka akan berjaga-jaga dan dia tidak akan diberi banyak kesempatan dalam pertempuran jarak dekat. Selain itu, Su Zimo tidak tahu tentang kecakapan pertempuran dari yayasan pendirian penggarap. Apakah itu hanya memanipulasi senjata roh? Dia tahu itu tidak sesederhana itu. Su Zimo berlari dengan kecepatan tercepatnya, mencapai Changlang Mountain Rang dalam waktu singkat. Tidak seperti pria biasa, jika pembudidaya ingin bergegas dengan perjalanan seseorang, mereka akan terbang di langit. Jika mereka ingin mencapai kota Ping yang dalam waktu singkat, mereka harus melewati langit di atas Changlang Mountain Rang. Su Zimo akan menunggu di sini dalam penyergapan dan membunuh penggarap klan yang menyenangkan. Su Zimo merasakan keakraban yang tak terlukiskan saat kembali ke Pegunungan Changlang. Inilah medan perang utamanya. Su Zimo menemukan pohon tua yang menjulang dan menggunakan tangan dan kakinya untuk memanjat pohon dalam waktu singkat. Dia bahkan lebih gesit daripada kera. Dia harus berada di tempat yang tinggi untuk dapat melihat aktivitas yang mencurigakan dan untuk mengambil langkah pertama. Su Zimo harus mempertimbangkan setiap detail sebagai persiapan untuk pertempuran besar. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengubah arus dan selamat dari pertempuran. Su Zimo duduk di pohon tua. Dia menempatkan Cold Moon Sabre secara horizontal di depan lututnya, memegang bow kristal sanguin di tangannya, dan menutup matanya. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk beristirahat. Salju semakin berat. Salju terus turun, menutupi seluruh area. Pegunungan Changlang tampaknya tertutup oleh lapisan tipis salju putih, sangat jernih, pemandangan yang menakjubkan dan menakjubkan. Sanguin kristal bow dan Cold Moon Sabre ditutupi dengan kepingan salju. Orang tidak bisa lagi tahu penampilan aslinya. Su Zimo beristirahat sambil mempraktikan metode pernapasan dan kedaluarsa The Mystic Classic of Twelve Demon Kings of the Wilderness Grid. Tubuhnya memanas sementara awan putih uap naik dari atas kepalanya. Tubuh Su Zimo mungkin terbakar, tetapi hatinya menjadi lebih dingin setiap detik. Dia memancarkan aura dingin dan mematikan yang menusuk, yang menutupi setiap sudut pegunungan Changlang. Mendadak. Su Zimo membuka matanya dan melihat jauh. Seekor burung di hutan di kejauhan sepertinya diberi kejutan. Mereka membentangkan sayap mereka, terbang tinggi ke langit, memancarkan suara-suara huting yang gelisah. Mereka ada di sini. Hanya dua jam telah berlalu sejak Su Zimo mencapai Changlang Mountain Range. Su Zimo bergerak sedikit dan meluncur turun dari pohon-pohon tua, diam-diam jatuh ke salju. Dia mengeluarkan lima panah tajam yang tersisa dari kuiver dengan cengkraman backhand, menarik mereka semua pada tali, dan bergerak diam-diam ke arah yang jauh. Kapal roh adalah senjata roh terbang yang paling umum di dunia budidaya. Itu stabil, cepat dan memiliki kapasitas besar. Salah satu kapal roh dari klan Joyful telah memasuki langit di atas Changlang Mountain Range, melaju ke depan. Ada lebih dari 100 orang di kapal roh. Kebanyakan dari mereka adalah level 8 atau level 9, atau bahkan pembudidaya sempurna. Lima pembudidaya terkemuka adalah tetua klan Joyful. Empat dari mereka adalah yayasan pendirian tahap awal, sedangkan salah satunya adalah pendirian yayasan tahap awal. Dalam klan Joyful, hanya Foundation Establishment Cultivator yang bisa mendapatkan gelar tambahan sebagai penatua. Untuk membunuh Suzimo, Joyful klan telah mengirim hampir setengah dari pembudidaya mereka untuk berburu Suzimo. Itu membuktikan bahwa klan Joyful sangat menghargai operasi kali ini. Jika lawannya adalah seorang kultivator, bahkan jika dia adalah prajurit penyempurki, klan Joyful akan waspada, jangan sampai mereka memprovokasi klan yang menjadi milik kultivator. Setelah semua, klan Joyful hanya klan kecil. Kalau tidak, itu tidak akan bekerja dengan salah satu negara kecil seperti negara Yan. Namun, Suzimo hanyalah manusia biasa. Apakah dia berpikir bahwa dia dapat memprovokasi klan hanya karena dia memiliki tubuh fisik yang kuat dan dia tahu seni bela diri mortifikasi fisik? Jika Suzimo tetap hidup, dan keluarga Su tidak dimusnahkan, klan Joyful akan menjadi bahan tertawaan di dunia budidaya. Penatua Chen, Suzimo sangat menakutkan dalam pertempuran jarak dekat. Kita semua tidak berani mendekatinya. Anda harus ekstra hati-hati. Anda tidak boleh terlalu dekat dengannya. Salah satu prajurit Revinemenki yang berada di sebelah Penatua tersenyum, mencoba yang terbaik untuk menyerang si Penatua, dan memberinya pengingat yang baik. Yang mengejutkan, Penatua Chen tampak kesal dan mendengus. Apakah yayasan pembentukan yayasan sama dengan prajurit penyempurki? Apakah kami membutuhkan Anda untuk mengingatkan kami? Penatua lainnya mencibir. Suzimo tidak hanya tidak bisa mendekati kita, bahkan jika dia melakukannya, dia tidak bisa menyakiti kita. Ya ya ya, Penatua Gao sangat benar. Prajurit Revinemenki tampak malu saat dia menempel senyum tersanjung di wajahnya. Prajurit Revinemenki sepertinya memikirkan sesuatu, tapi dia ragu-ragu dan menahan lidahnya. Katakan apa yang kamu inginkan, satu-satunya yayasan pembentukan yayasan tahap tengah berkata dengan ringan. Prajurit Revinemenki tampak panik, hatinya masih berdenyut ketakutan. Penatua kian, pria itu memiliki busur besar optimis. Panah yang dilepaskan darinya sangat kuat dan cepat. Meskipun tidak seakurat itu, jika jaraknya dekat, ia memiliki tingkat mematikan yang tinggi. Semua Penatua harus berhati-hati. He he. Penatua kian tersenyum, tatapan meremehkan di matanya, tetapi dia tetap diam. Penatua Gao tertawa keras. Kalian semua adalah sekelompok orang bodoh yang tidak berguna. Sebagai prajurit Revinemenki, bagaimana anda bisa takut dengan busur dan panah manusia biasa? Anda telah mempermalukan klan. Ketika kita melihatnya nanti, dia bisa menembak sesukanya. Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana aku menghancurkan panah tajamnya. Penatua Gao masih tertawa ketika sesosok muncul di pohon tua di depan kapal roh, memegang busur besar optimis di tangannya. Busur seperti bulan purnama dan panah sudah siap. Em, ada aura pembunuh. Awalnya, Penatua kian mengambil posisi lotus di kapal roh. Namun, dia terkejut dan dia menamparkan tangannya di tas penyimpanan dan jimat mendarat di telapak tangannya. Dia meremasnya dan berteriak keras, hati-hati. Swoosh. Ada suara nyaring panah menembus udara. Lima panah tajam berkilauan dan mencapai pembudidaya klan Joyful dalam waktu singkat. Lima tetua klan Joyful menanggung bebannya. Penatua Chen bereaksi dengan sangat cepat. Tepat ketika Penatua kian menghancurkan jimat, dia juga menekan jimat dan dia diselimuti oleh cahaya yang berkilau. Dua tetua lainnya menghunuskan pedang terbang mereka, menghalangi secara horizontal di depan mereka. Penatua Gao adalah satu-satunya yang masih tertawa sembarangan. Dia lambat bereaksi dan ada kejutan di matanya. Cahaya dingin tumbuh semakin besar di murid Penatua Gao. Uff. Cahaya hitam menghantam langsung ke dada, keluar melalui tubuh, darah keluar dari tubuh Penatua Gao. Meskipun panah itu tidak mengenai jantung, kekuatan mengerikan yang menyertainya merobek luka terbuka dan menghancurkan semua peluang bertahan hidup bagi Penatua Gao. Penatua Gao berdiri tanpa bergerak di atas kapal roh, darah memuntahkan dari dada dan mulutnya. Ada tatapan penyesalan dan kekosongan di matanya. Dia bergumam pelan, panah. Begitu cepat. Pendirian Yayasan, mati. Bab 43, larilah dengan semua kekuasaannya. Setelah tinggal di Changlang Mountain Rang selama satu tahun, Suzimo mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pertempuran. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perkelahian. Kemampuan seseorang adalah faktor paling dasar tetapi bukan satu-satunya. Cuaca, pola pikir, lingkungan, persiapan, dan berbagai perincian juga dapat mengubah keadaan dan bahkan memengaruhi tren kemenangan akhirnya. Pada kesempatan ini, persiapan lanjutan dan cuaca adalah keuntungan Suzimo. Satu pihak sama sekali tidak siap sementara pihak lain sudah lama menunggu. Ditambah dengan salju tebal yang terbang dan menghalangi pandangan seseorang, ada ketajaman visual yang rendah. Ketika para pembudidaya dari klan Joyful datang ke akal sehat mereka, lima panah tajam sudah muncul di depan mata mereka. Dentang, 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 dentang. Dari lima panah, dua dari mereka mengenai perisai bercahaya dari dua tetua klan Joyful. Perisai bercahaya sedikit bergetar dan panah tajam memantul dari mereka. Dua panah lainnya telah diblokir oleh pedang terbang yang terhunus oleh dua tetua klan Joyful. Namun, panah yang menembak penatua Gao mengakibatkan kerusakan yang menghancurkan bagi banyak pembudidaya dari klan Joyful. Karena terperangah, Penatua Gao, yang merupakan yayasan pembentukan yayasan tahap awal, terbunuh dengan satu panah. Tampaknya, kekuatan panah ini tidak melemah saat terus menembak di udara. Vessel Roh itu tidak besar. Lebih dari 100 prajurit Revinemen Ki dibagi menjadi lima baris ketika mereka berdiri di belakang lima penatua, dan ada 20 prajurit Revinemen Ki yang berdiri di belakang penatua Gao. Bahkan penggarap pendirian yayasan tidak bereaksi dalam waktu, apalagi prajurit penyempurnaan Ki di belakang mereka. 20 Ki Revinemen Warriors merasa sakit menusuk di hati mereka bahkan sebelum melihat panah tajam ini. Ketika vitalitas di tubuh mereka mengering dengan cepat, mata mereka redup dan mereka jatuh dari kapal roh. Panah ini terlalu kuat. Setelah menembus daging dan darah 21 pembudidaya, itu masih memiliki kekuatan tersisa. Itu berakhir di pohon tua yang mengjulang dengan ekornya bergetar dan berayun dengan kuat. Seluruh kelompok 21 pembudidaya termasuk satu pembina pembentukan yayasan dibunuh oleh satu tembakan panah oleh Susimo. Itu dia. Ini Susimo. Beberapa prajurit Revinemen Ki di kapal roh mengenali Susimo dan berteriak keras. Mundur kapal roh. Kelilingi dan bunuh pria ini. Petik 2. Marah. Penatua kian berteriak kasar. Meskipun panah ini tidak melukai keempat penggarap pendirian yayasan lainnya, mereka masih bisa merasakan ketakutan di hati mereka. Jika mereka bereaksi lebih lambat sedikit, mereka sudah akan menjadi mayat. Berdebur. 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 Banyak prajurit Revinemen Ki di kapal roh naik ke langit, menghunuskan senjata roh mereka dan menyerang Susimo pada saat yang sama. Dalam sepersekian detik, kilatan cahaya berturut-turut muncul di udara. Itu menyilaukan dan menarik. Aura pedang berkelana melintasi angin dan salju seperti es, menyelimuti langit dan bumi. Tentu saja, Susimo tidak berpikir bahwa ia memiliki kemampuan untuk bersaing dengan klan. Dia sudah sangat beruntung bahwa panah sebelumnya bisa membunuh yayasan pembentukan yayasan. Setelah menembakkan lima panah, Susimo segera melarikan diri sejauh mungkin tanpa ragu-ragu. Astaga. Dua tetua klan Joyful menyerang secara bersamaan. Ada kilatan cahaya pada masing-masing pedang terbang saat mereka tiba-tiba dibebankan ke bagian belakang kepala Susimo dengan kecepatan pencahayaan. Bahkan sebelum pedang menghampirinya, Susimo bisa merasakan kulit kepalanya meledak. Gelombang dingin yang menusuk tulang menembus tubuhnya. Aku tidak bisa bertarung langsung. Susimo menyadari bahwa dia masih akan terluka parah jika dia meletuskan seluruh energinya untuk memblokir pedang terbang dari yayasan pembentukan yayasan. Penatua Chen mengeluarkan kain panjang dari tas penyimpanan dan memegangnya ke arah angin. Pada kain berbentuk persegi panjang itu ada gambar menakutkan tentang sesuatu yang tampak seperti hantu yang menakutkan. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya di kain panjang. Hantu menakutkan itu tiba-tiba membuka matanya dan menatap Susimo dengan ganas, membuatnya merinding di kulit kepala. Susimo merasa pusing, matanya kabur dan dia mulai merasa sedikit bingung. Dia bergidik di dalam hatinya dan tidak berani melihatnya lagi. Menggigit ujung lidahnya, dia mencoba mempertahankan kewaspadaan saat dia berlari maju terus, menenun dan bergerak di hutan, dan menghindari banyak senjata roh yang terus-menerus menusuknya dari belakang. Baru sekarang Susimo benar-benar mengalami perubahan yang dibawa oleh persepsi roh kepadanya. Sejujurnya, kegunaan persepsi roh tidak begitu jelas selama pertarungan satu lawan satu dengan para pembudidaya. Namun, di bawah serangan berturut-turut seperti itu dengan cahaya memenuhi udara dan menyelaukan mata, pedang dan pedang berbenturan, menembus emas dan membelah batu, penglihatan dan pendengaran seseorang akan sangat terpengaruh. Bahkan jika Susimo bisa melihat pedang terbang datang, sudah terlambat baginya untuk menghindarinya. Namun demikian, persepsi roh berbeda. Itu bisa merasakan dan menghindari bahaya bahkan tanpa melihat atau mendengarkan. Susimo tidak perlu melihat atau mendengarkan. Dia mengandalkan sepenuhnya pada naluri yang luar biasa yang tak terlukiskan sambil melintasi kilasan pedang dan bayangan, dan melarikan diri untuk hidupnya. Sebelumnya, Susimo menembakkan lima panah sekaligus karena dia menyadari bahwa pihak lain mungkin tidak memberinya kesempatan untuk menembakkan panah apapun setelah pertarungan dimulai. Cukup benar. Serangan itu menghujani Susimo seperti badai yang mengamuk dan hujan deras. Dia akan langsung terbunuh di tempat jika dia berhenti sejenak, apalagi menembakkan panah. Oh, oh! Suara mengerikan yang menggerakkan jiwa bisa didengar. Hati Susimo tiba-tiba melompat. Dia harus memaksa dirinya untuk berhenti menyerbu ke depan. Dia kemudian membalik tangannya, menghunuskan sabar bulan dingin, berbalik dan memblokir puluhan pedang terbang yang menusuk ke arahnya. Mengendarai pasukan dari pedang terbang, dia memiringkan tubuhnya, jatuh di satu sisi dan berguling di tanah. Bang! Terdengar suara memekakan telinga. Dari sudut matanya, Susimo melihat senjata roh berbentuk cincin menabrak tanah, menciptakan lubang besar sekitar tiga inci dari tempat sebelumnya di mana dia menghentikan langkahnya. Jika dia bergerak hanya setengah langkah ke depan sebelumnya, seluruh tubuhnya akan meledak pada dampak senjata roh ini. Susimo melihat lebih dekat dan melihat dua pola roh bersinar pada senjata roh berbentuk cincin ini. Itu adalah senjata roh kelas menengah. Melihat bahwa Susimo telah menghindari langkah membunuh pasti yang telah dia tunggu-tunggu, penatu wakian mencibir dengan dingin. Dia mengarahkan senjata roh berbentuk cincin ke arah Susimo untuk membunuh yang terakhir lagi. Susimo merangkak dengan kedua tangan dan kakinya, bergerak mendekati tanah. Tubuhnya sefleksibel dan lincah seperti ular piton saat ia merayap melintasi salju, meninggalkan jejak lengkung. Pedang terbang itu hendak menusuk Susimo. Namun, Susimo memelintir tubuhnya dengan cara yang menakutkan dan menghindari serangan tepat pada waktunya, tidak pernah mengurangi kecepatannya pada titik waktu manapun. Kemarahan di hati banyak pembudidaya meningkat dan mereka menyerang dengan lebih ganas. Bang! 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 Senjata roh tidak menghasilkan apa-apa dan menabrak tanah berkali-kali setelah menyikat bahu dengan Susimo. Susimo merasakan sedikit rasa sakit di tubuhnya saat batu pasir mengamuk memukulnya. Susimo mengerutkan bibirnya dengan erat. Dia tampak tenang saat dia mengertakan gigi dan bertahan. Para pembudidaya dari klan Joyful belum pernah melihat teknik gerakan seperti itu. Dia bergantian dan bertukar-tukar di antara gerakan-gerakan kuda yang berlari, seekor kera yang berayun dan seekor ular sanca yang membungkus dengan mudah. Fisik Susimo benar-benar di luar pemahaman banyak pembudidaya. Bahkan binatang buas roh yang dikenal karena tubuh mereka yang kuat dan kuat pasti tidak bisa mencapai ini. Lat, kamu harus mati hari ini. Aku akan melihat di mana kamu bisa melarikan diri. Penatua Chen berteriak marah, melambaikan kain panjang di tangannya. Hantu menakutkan di dalamnya membuka mulutnya dan mengeluarkan awan kabut hitam. Siapa yang mengira bahwa karena angin kencang dan salju lebat, tepat saat kabut hitam melonjak, ia menghilang oleh angin dan salju dan kemudian berbalik ke arah pejuang Revinemenki dari Joyful Clan. Banyak prajurit Revinemenki tertangkap basah dan ternoda oleh kabut hitam. Tiba-tiba, kulit mereka berubah menjadi biru keunguan dan dahi menghitam. Mereka kehilangan keseimbangan di udara dan hampir jatuh. Semua orang dengan tergesa-gesa mencari obat mujarab dari tas penyimpanannya dan menelannya sebelum racun perlahan-lahan meredah. Meskipun pakaian roh Penatua Chen hanya senjata roh tingkat rendah, itu bisa mempengaruhi pikiran dan hati lawan. Kabut hitam yang dirilis sebelumnya adalah kartu trufnya. Jika penggarap pendirian yayasan tahap tengah sedikit terganggu, mereka juga akan menderita banyak waktu. Penatua Chen tidak pernah berharap bahwa kartu asnya tidak akan melukai Suzimo tetapi malah menyebabkan kekacauan di sisinya sendiri. Saat melihat ini, Penatua kian berteriak dengan marah, betapa bodohnya. Singkirkan kain jelek milikmu dan kejar anak ini dengan benar. Dia tidak bisa bertahan terlalu lama. Penatua Chen memiliki wajah jelek di wajahnya yang dulu. Dia menyalahkan semuanya pada Suzimo, dan niat membunuh di dalam hatinya semakin intensif. Bab 44 Clan Joyful berada dalam kekacauan total. Suzimo merasa bersemangat. Dia melompat dan menyerang secara diagonal, mengamuk ke depan dengan teknik gerakan Divine Steak Flating. Penatua kian dan kelompok bergegas dan mengejarnya. Di tempat yang tidak jauh di depan berdiri puncak bukit yang terjal. Mata Penatua kian dan kelompok itu bersinar. Suzimo tidak tahu teknik terbang. Dia harus membuat jalan memutar untuk melewati puncak bukit ini. Dengan demikian, mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkapnya. Mereka bahkan mungkin menangkapnya hidup-hidup. Namun, semua orang dari Clan Joyful tidak bisa mengerti mengapa Suzimo tidak mengurangi kecepatannya atau mengubah arahnya. Sebagai gantinya, dia langsung menuju puncak bukit di depan mereka. Mungkin pria ini mencari kematiannya sendiri. Dia ingin bunuh diri dalam tabrakan. Gumam prajurit Revinemenki. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, Penatua Chen berseru dengan bingung. Sebelum sosok Suzimo mencapai puncak bukit, anehnya, dia menghilang. Orang-orang Clan Joyful bergegas maju untuk melihat lebih dekat. Ternyata ada sebuah gua di kaki bukit ini. Itu tenang, gelap dan jauh di dalam gua. Seekor binatang buas yang menakutkan tampaknya membungkuk di tanah dengan mulutnya yang besar terbuka dan menunggu semua orang dari Joyful Clan untuk memasukinya. Suzimo benar-benar melarikan diri ke gua ini. Gua itu gelap dan menyeramkan, sempit dan kecil. Baik itu pejuang kaki revinemen atau penggagas pendirian Yayasan, mereka tidak bisa terbang di udara. Ini berarti bahwa Clan Joyful tidak akan memiliki keunggulan atau keuntungan. Di sisi lain, Suzimo menjadi sangat berbahaya dan bahkan bisa membunuh mereka. Tiba-tiba, lapisan kabut menyelimuti hati semua orang dari Clan Joyful. Awalnya itu adalah kemenangan yang pasti, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, semua orang punya firasat bahwa mereka telah dituntun oleh hidung. Untuk mengejar atau tidak. Jika mereka mengejarnya, bagaimana mereka melakukannya? Dua keraguan ini melintas di benak semua orang. Jika gua ini memiliki jalan buntu, itu akan menjadi skenario terbaik. Semua orang bisa menjaga di pintu masuk gua dan Suzimo akan mati kelaparan di dalam. Namun, jika ini hanya sebuah terowongan di puncak bukit, Suzimo akan lama melarikan diri ketika Clan Joyful tetap tinggal untuk menjaga pintu masuk. Ini adalah bagian yang paling sulit. Jika gua memiliki jalan keluar, orang-orang dari Clan Joyful bahkan tidak tahu di mana itu. Jika mereka berpisah, akan sangat mudah bagi Suzimo untuk menyerang dan menghancurkan mereka. Namun, jika mereka mencari jalan keluar bersama tetapi menuju ke arah yang salah, Suzimo akan lama melarikan diri tanpa jejak. Sial, rakyat jelata yang lebih rendah ini. Penatua Chen mendidih dengan amarah, dan dia mengepalkan giginya dan memarahi. Penatua Kian merenung dalam-dalam sejenak sebelum menggertakan giginya dan berkata, mengejar. Setelah berhenti sejenak, Penatua Kian berkata lagi, Chen Bin, kami memiliki jimat untuk melindungi kami. Bahkan jika Suzimo mendekati kita, dia tidak akan bisa menghancurkan kedua pertahanan kita. Kami akan memimpin kelompok dan menjaga Gong Liang Jing dan Lu Wen Cheng dengan baik. Petik 2. Gong Liang Jing dan Lu Wen Cheng adalah dua penatua lain dari Clan Joyful. Meskipun mereka adalah penggarap pendirian yayasan, mereka tidak memiliki jimat. Senjata yang mereka kendalikan juga kelas rendah. Di dunia kultivasi, itu adalah hal biasa bagi yayasan pembentukan yayasan untuk melakukan tanpa jimat dan mengendalikan senjata roh kelas rendah, terutama Clan Kecil seperti Clan Joyful. Ini juga alasan mengapa Master Perbaikan Elixir, Master Perbaikan Senjata dan Master Formasi Array memiliki status khusus di dunia kultivasi. Jika Master Penyempitan Senjata dapat memperbaiki senjata roh kelas menengah, banyak penggarap pendirian yayasan akan melelahkan pintu rumah mereka untuk berteman atau bertukar batu roh untuk layanan mereka. Dengan lapisan pelindung yang menyala pada Penatua Qian dan Penatua Chen, mereka memasuki gua terlebih dahulu. Tepat di belakang mereka adalah sisa Clan Joyful. Dasar di gua tidak rata dan penuh gundukan dan lubang. Prajurit Revinemenki memiliki banyak harta di tas penyimpanan mereka tetapi mereka tidak bisa menerangi tempat itu. Mereka hanya bisa mengandalkan cahaya redup dari jimat perlindungan pada Penatua Qian dan Penatua Chen untuk bergerak maju dengan cepat. Sisa Clan Joyful yang mengikuti di belakang para tua-tua itu pucat. Semua orang sangat tegang saat mereka mengamati sekeliling, karena takut Suzimo akan tiba-tiba melompat keluar dan menangkap mereka lengah. Meskipun Gong Liangjing dan Lu Wencheng adalah penggarap yayasan pendirian, telapak tangan mereka juga basah oleh keringat. Mereka berjalan di dalam gua dengan rasa takut dan gentar. Suasana semakin mencekik. Setiap kali ada sedikit gerakan rumput atau angin di gua, itu akan menyebabkan keributan di antara kerumunan. Penatua Qian dan Penatua Chen memimpin kelompok di depan. Mereka pertama-tama mengamati apa yang ada di bawah kaki mereka, diikuti oleh apa yang ada di depan mereka tetapi tidak melihat ke atas sama sekali. Di bawah pikiran semua orang, Suzimo tidak tahu teknik terbang. Secara alami, mustahil baginya untuk muncul dari atas kepala mereka. Namun, mereka lupa satu hal. Ini adalah sebuah gua. Ada dinding-dinding batu di langit-langit gua. Pada saat ini, seseorang menempelkan dirinya erat ke dinding batu di langit-langit, menyipitkan matanya dan menatap dingin pada orang-orang klan Joyful yang berjalan di bawahnya. Tiba-tiba, Penatua Qian menghentikan langkahnya dan berkata dengan suara rendah. Ada yang salah. Ada bau darah dan sangat kuat. Anak ini ada di dekatnya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kilatan cahaya yang menyilaukan memecah kegelapan di gua. Uff! Tengkorak besar terlempar, memercikan darah segar ke seluruh kerumunan. Semua orang dari klan Joyful tiba-tiba meledak dengan kaget. Penatua Lu! Penatua Lu sudah mati. Di mana dia? Di atas. Ah! Ada lagi jeritan sengsara. Salah satu prajurit Revinemenki mati di tempat. Sebelum ini, Su Zimo pernah menembakkan lima panah dan berhasil mengetahui dua dari empat yayasan pembentuk yayasan yang tersisa ini memiliki taktik bertahan yang mirip dengan jimat augmentasi. Dengan kemampuannya saat ini, dia tidak bisa menghancurkan pertahanan seperti itu sama sekali. Karenanya, tebasan Su Zimo ini ditujukan pada Lu Wen Cheng dan Gong Liang Jing, yang tidak memiliki jimat untuk melindungi mereka. Namun, Gong Liang Jing lebih waspada. Pada saat itu ketika Penatua Kian menghentikan langkahnya, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Karena itu, dia membungkut tanpa peduli dengan harga dirinya. Karena itu, ia menghindari Malapetaka. Ketika Su Zimo turun dari langit-langit batu dan ingin mengejarnya, Gong Liang Jing sudah berlari di belakang Penatua Kian dan Penatua Chen dan berkeringat dingin. Pada saat ini, Su Zimo mendarat di kerumunan prajurit Revinemen Ki. Di gua sempit dan kecil, Ki Revinemen Warriors dari Joyful Clan hampir tidak punya ruang untuk menghindar. Dalam kepanikannya, seseorang bahkan menabrak Su Zimo ketika dia mencoba melarikan diri. Tawa seram dan dingin Su Zimo bergema di kegelapan. Hahaha, kamu ingin membunuhku. Jumlah orang sebanyak itu tidak cukup. Petik 2. Uff, uff, uff. Su Zimo bahkan tidak perlu melihat. Dengan Cold Moon Sabre di tangannya, dia bisa membunuhi Revinemen Warriors di tempat dengan mudah dengan sembarang gelombang sabernya. Seiring dengan jeritan menyedihkan prajurit Revinemen Ki, kilatan darah muncul terus-menerus saat mereka berhamburan kemana-mana. Di gua ini, Su Zimo seperti seekor harimau yang bergerak ke kawanan domba, memotong yang di sebelah kiri dan memotong yang di sebelah kanan, mengamuk. Prajurit Revinemen Ki dari Clan Joyful tidak bisa membalas sama sekali. Bahkan melarikan diri adalah angan-angan. Ini adalah serangan yang ditargetkan pada Clan Joyful yang bisa digambarkan sebagai sempurna. Su Zimo memanfaatkan keakrabannya dengan medan pegunungan Changlang untuk berhasil memikat pihak lain ke dalam gua yang dalam, gelap dan sunyi. Keuntungan kultifator diminimalkan sedangkan jasa Su Zimo dilepaskan secara maksimal. Tiga tetua Joyful Clan berdiri terpaku di tanah, berkeringat di dahi mereka tetapi tidak bergerak. Itu bukan karena mereka tidak mau. Itu karena Su Zimo terus bergerak dalam kerumunan terus-menerus. Teknik gerakannya cepat dan gesit. Gua itu sudah sangat redup. Begitu mereka menyerang, mereka pasti akan melukai murid clan mereka sendiri karena kesalahan. Saat melihat jumlah murid clan yang menurun, kekejaman melintas di mata Penatua Kian. Dia berkata dengan suara rendah, Serang. Apa? Dua Penatua lainnya tercengang. Aku bilang, Serang. Penatua Kian berkata dengan dingin, kita tidak bisa terlalu khawatir sekarang. Bahkan jika kita membunuh murid clan kita secara tidak sengaja, itu lebih baik daripada membiarkan mereka semua mati di tangan pemuda ini. Petik 2. Bab 45, di jurang kematian. Dalam kegelapan, tiga tetua dari Joyful Clan mengenakan ekspresi berubah-ubah. Secara bersamaan, ketiganya menghunuskan senjata roh mereka. Ada dua senjata tingkat rendah dan satu senjata tingkat menengah. Berdebur, berdebur, berdebur. Senjata roh bersinar terang, memancarkan niat membunuh yang dingin dan menyeramkan dan menyerbu ke depan. Uff, uff. Dua murid clan dari klan Joyful tidak siap dan dibunuh di tempat oleh senjata roh dari trio Penatuakian. Tanpa lelah, senjata roh terus menyerang pada titik-titik vital di tubuh Suzimo. Di gua kecil dan sempit, orang-orang dari klan Joyful nyaris tidak memiliki ruang untuk menghindari serangan. Namun demikian, ini juga berarti bahwa gerakan Suzimo akan sangat dibatasi. Suzimo tidak berharap ketiga tetua klan Joyful menjadi begitu ganas dan tanpa ampun. Mereka benar-benar menyerang dengan paksa tanpa mempedulikan keamanan murid klan mereka. Suzimo memiringkan kepalanya dan menghindari senjata pedang berbentuk cincin yang merupakan ancaman terbesar baginya. Dia menurunkan tubuhnya dan menghindari pedang terbang. Menggunakan cengkeraman terbalik pada pedangnya, dia menebas semua pejuang Ki Revinemen di depannya. Uff. Pada saat yang sama, titik cahaya dingin tiba-tiba muncul di dada prajurit penyempurnaan Ki ini. Pedang terbang lain keluar dari dada orang ini dan menusuk ke tenggorokan Suzimo. Itu terlalu dekat. Mengingat jaraknya, Suzimo tidak bisa menghindarinya sama sekali. Suzimo menarik Saber bulan dingin dan kemudian memblokir pedang terbang. Dentang. Suara bentrok pedang dan pedang bisa terdengar dan percikan terbang kemana-mana. Seluruh tubuh Suzimo mengalami pukulan besar. Urli kuenya terbelah karena dampak dan darah keluar dari sana. Cold Moon Saber hampir terlempar keluar dari tangannya. Sejak kedua pihak mulai berkelahi, Suzimo berusaha menghindari konfrontasi langsung dengan yayasan pembentukan yayasan. Seperti yang diharapkan, kekuatan pedang terbang yang dikendalikan oleh yayasan pembentukan yayasan jelas bukan sesuatu yang tubuhnya bisa tahan. Seluruh lengan kanan Suzimo terasa mati rasa. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun pada saat itu. Senjata roh kelas rendah yang disutradarai oleh Foundation Establishment Cultivator tahap awal sudah sangat kuat. Jika Suzimo secara paksa menerima senjata roh tingkat menengah berbentuk cincin elder kian, dia takut dia akan lumpuh di tempat. Tentu saja, tebasan Suzimo ini tidak sepenuhnya sia-sia. Pedang terbang Penatua Chen seharusnya menembus dada Suzimo tetapi karena bertabrakan dengan Cold Moon Saber, pedang itu sedikit melenceng dan menembus wilayah Skapula Suzimo, memercikkan darah segar kemana-mana. Ini adalah cedera pertama Suzimo sejak awal pertarungan. Rasa sakit menusuk di daerah bahunya tak tertahankan dan dia tidak bisa lagi menggunakan lengan kirinya. Ini sangat kuat. Suzimo diam-diam tercengang. Suzimo bisa melarikan diri tanpa cedera sedikitpun ketika dia bertarung dengan prajurit Ki Revinemen Prajurit yang disempurnakan. Namun, kekuatan yayasan pembentukan yayasan tahap awal telah menyeberang ke tingkat yang berbeda. Untungnya, meskipun lengan kanan Suzimo terasa mati rasa, itu tidak mengalami pukulan yang terlalu besar. Setelah beristirahat sebentar, dia masih bisa melanjutkan pertarungan. Suzimo tidak lagi berani untuk tetap berada di tempat ini. Dia berbalik, menggunakan Mountain Reliance untuk mengirim beberapa pejuang Ki Revinemen yang menghalangi jalannya terbang, melaksanakan teknik gerakan dan berlari menuju bagian luar gua. Suzimo tidak menyadari bahwa, pada saat ini, trio Penatuakian merasa lebih terpana, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Dia tidak mati. Dia benar-benar memblokir pedang Penatuakian. Bagaimana mungkin? Dia sebenarnya masih hidup dan melompat, dan punya energi untuk melarikan diri keluar. Penatuakian dengan tegas berteriak, cepat dan kejar dia. Anak ini terluka dan tidak bisa lari terlalu jauh. Petik 2. Tiga tetua mengikuti Suzimo pertama sementara prajurit Ki Revinemen yang tersisa dari Joyful Clan bergegas. Mereka benar-benar tidak ingin tinggal lebih lama lagi di gua ini. Sebelum memasuki gua, masih ada lebih dari 80 prajurit Revinemen Ki. Sekarang, hanya ada sekitar 50 prajurit Revinemen Ki yang tersisa. Sebagian besar dari mereka mati di tangan Suzimo, dan beberapa di tangan para tetua klan. Bahkan, semua orang sadar dalam hati mereka bahwa, tidak peduli hasilnya, klan bersuka telah kehilangan. Lima pendiri-pendirian pendirian yayasan telah memimpin sekitar 100 prajurit Revinemen Ki untuk mengejar manusia. Itu hampir setengah kekuatan klan. Namun, setengah dari pasukan terbunuh. Dua penatua tewas, prajurit Revinemen Ki yang tersisa masih sangat terguncang, ketakutan, dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Kita harus membunuhnya. Penatua Qian mengepalkan giginya dan berkata dengan ekspresi seram dan suram. Penatua Qian mengungkapkan ekspresi ganas dan berkata dengan kejam, akan lebih baik jika kita dapat menangkapnya hidup-hidup. Saya ingin membuatnya menderita siksaan yang tak berkesudahan selama sisa hidupnya, dan kemudian menghancurkan tulang anak ini menjadi abu dan memotong mayatnya menjadi 10 ribu keping. Petik 2. Kita tidak bisa membiarkan keluarga supergi juga. Kami akan memastikan darah mereka mengalir seperti sungai, dan bahkan unggas dan anjing pun tidak akan selamat. Gong Liang Jing berkata dengan dingin. Semua orang dari klan Joyful mengejar Su Zimo. Meskipun masih bersalju di luar, itu luas dan terbuka. Mereka akhirnya menyingkirkan tekanan mencekik yang terasa di dalam gua. Di sana. Penatua Qian menunjuk ke suatu tempat di depan. Tidak jauh dari sana, Su Zimo terus berlari, memegangi lengan kirinya, meneteskan darah dan tampak sangat menarik di tanah bersalju. Mengejar. Semua orang dari klan Joyful naik ke langit dan menyerbu ke depan. Saudara Qian, Roh Qi di jimat perlindungan tidak bisa bertahan terlalu lama. Kami harus menundukkan anak ini sesegera mungkin. Penatua Qian berkata dengan suara rendah. Begitu jimat perlindungan kehilangan efeknya, hidup kita juga akan dalam bahaya. Begitu jimat dilepaskan, itu tidak bisa efektif sepanjang waktu. Setelah mempertahankan diri untuk jangka waktu tertentu, itu akan kehilangan efeknya ketika Roh Qi di atasnya menghilang. Penatua Qian memiliki jimat perlindungan seperti itu. Setelah efeknya hilang, dia tidak akan berbeda dengan Gong Liang Jing. Jika dia menghadapi situasi yang sama di gua, akan sulit baginya untuk lolos dari kematian. Penatua Qian mengangguk. Bahkan, ia memiliki jimat perlindungan lain di tas penyimpanannya. Namun, jimat perlindungan sangat berharga dan dia tidak ingin menyianyikannya. Penatua Qian melangkah ke pedang terbang, menggenggam kedua tangan dan menggumamkan sutera. Di angin dan salju, seolah-olah mereka telah dipanggil, aliran energi misterius tiba-tiba melonjak ke ujung jari elder Qian. Keterampilan keving darat. Penatua Qian tiba-tiba menunjuk ke arah di mana Su Zimo melarikan diri. Jauh sebelum ini, Su Zimo merasakan gelombang keraguan di dalam hatinya. Setelah mendengar suara Penatua Qian, dia dengan cepat menghentikan langkahnya. Ledakan. Tanah tepat di depan Su Zimo tampaknya telah menderita dampak yang kuat. Tiba-tiba runtuh dan lubang besar muncul. Jika Su Zimo tidak siap dan kakinya goyah, dia akan jatuh langsung ke lubang yang dalam ini. Apa ini? Mata Su Zimo bergantian antara kaget dan bingung. Dia sudah meramalkan bahwa penggarap yayasan pendirian akan memiliki beberapa cara misterius tetapi adegan di depannya benar-benar di luar pengetahuannya. Keterampilan memutar balik vinyut. Dalam sepersekian detik itu Su Zimo terganggu, suara lain terdengar di telinganya. Hmm. Su Zimo terpana dan dia diam-diam mengutuk. Dia ingin berkeliling lubang besar di depannya dan berlari ke sisi lain. Tanpa diduga, tepat ketika Su Zimo bangun, beberapa cabang dan tanaman merambat tiba-tiba merangkak dari salju di bawah kakinya dan menjerat kedua kakinya. Suwosh. 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 Suara senjata roh yang menembus udara bisa didengar. Mengerikan dan menggetarkan jiwa. Pada saat ini, tubuh Su Zimo tertahan dan dia tidak bisa bergerak atau menghindar. Begitu dia terkena senjata roh, dia akan mati seketika. Su Zimo tetap tenang dalam menghadapi bahaya. Dia jatuh ke tanah secara langsung, mencengkeram sabar bulan dingin terbalik dan memotong keras pada tanaman merambat memegang kedua kakinya. Jepret. Tanaman merambat pecah. Pada saat yang sama, senjata roh berturut-turut muncul di hadapannya. Su Zimo mengepalkan giginya, memutar tubuhnya hingga batas dan mengendurkan tendonnya yang besar. Suara garing dan pecah terdengar dari tulang-tulang di tubuhnya. Dia memiliki cukur yang sangat dekat dengan tiga senjata roh dari para tetua klan Joyful. Setelah berhasil menghindari tiga senjata roh, bagaimanapun caranya, Su Zimo tidak bisa menghindari lebih dari 50 senjata roh lain yang datang ke arahnya. Meskipun mereka semua berasal dari prajurit Revinemenki, lebih dari 50 prajurit Revinemenki menyerang pada saat yang sama. Karenanya, ini adalah kekuatan yang menakutkan untuk tidak diremehkan. Tiba-tiba, situasinya menjadi sangat berbahaya dan Su Zimo berada di ambang kematian. Bab 46, Monyet Roh Muncul. Dia tidak punya pilihan selain bertarung langsung. Dalam sepersekian detik, Su Zimo mengedarkan body petrification. Seluruh otot tubuhnya menegang, tendon besar berdenyut dan dia melepaskan kekuatannya secara maksimal. Sambil memegang pedang di satu tangan, dia dengan cepat menggambar busur di depannya. Ada banyak kilatan bayangan pedang dan lampu dingin yang sedingin es. Dentang, dentang, dentang. Senjata Roh secara terus-menerus berbenturan dalam bayang-bayang pedang di depan Su Zimo. Suara-suara senjata yang saling beradu satu sama lain bisa didengar. Bunga api beterbangan di mana-mana. Langkah Su Zimo kikup dan dia mundur terus-menerus. Ada rasa manis di tenggorokannya ketika dia memegang genangan darah di mulutnya, menolak memuntahkannya. Su Zimo menggertakkan giginya dan bertahan. Begitu dia melepaskan napas ini, dia akan langsung kehilangan nyawanya. Bang! Tubuh Su Zimo mendarat dengan keras di sebuah lubang besar tidak jauh dari sana, mulutnya memuntahkan darah segar. Dia kehilangan cengkramannya pada Cold Moon Sabre, dan telapak tangannya hancur dan bergetar. Meskipun ia telah memblokir serangan lebih dari 50 prajurit Revinemenki, Su Zimo terluka parah. Di bawah pukulan kuat dan intensif seperti itu, tubuh Su Zimo hancur. Dia tertutupi luka-luka dan jubah hijau bersimbah darah. Kepingan salju yang jatuh ke tubuh Su Zimo langsung meleleh karena kehangatan tubuhnya. Eh! Su Zimo pucat sekali. Dia bergumam sedikit sebelum berjuang untuk duduk. Namun, ia hanya merasakan tendon dan tulangnya akan pecah, dan rasa sakit yang menusuk dan intensif terus-menerus mi otaknya. Di bawah kondisi yang menjengkelkan seperti itu, tubuh Su Zimo menggigil dan bergerak tak terkendali. Semua orang dari klan Joyful mengelilingi lubang besar dan memandang Su Zimo dari langit. Mata mereka penuh kegembiraan, berbaur dengan ketakutan dan keraguan. Akhirnya, orang ini akan mati. Semua orang benar-benar merasa terbebas dari beban yang sangat besar. Jika mereka melanjutkan pengejaran dan orang ini bersembunyi di gua lain, semua orang termasuk Penatua Kian tidak berani menjamin bahwa mereka akan cukup berani untuk memasukinya. Trio Penatua Kian telah berada di dunia kultivasi selama lebih dari 10 tahun dan telah melalui banyak pertempuran hidup dan mati dengan para pembudidaya. Namun, mereka belum pernah bertemu seseorang yang begitu sulit untuk dihadapi. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa orang ini bukan seorang kultivator tetapi manusia tanpa kiroh. Hahaha. Su Zemo mulai tertawa. Setiap kali dia tertawa, lebih banyak darah segar akan keluar dari mulutnya, membuat dagingnya merinding. Mendengar suara tawa Su Zemo, banyak prajurit Revinemenki merasa merinding. Sial, dia benar-benar orang gila. Beberapa prajurit Revinemenki mengutuk dengan suara rendah. Gong Liangjing mengalami merinding karena tawa Su Zemo. Wajahnya redup dan dia berkata dengan dingin, aku akan pergi dan membunuhnya. Setelah mengatakan itu, Gong Liangjing menghunuskan pedangnya, ingin memotong kepala Su Zemo. Tunggu sebentar. Penatua Chen menghentikan Gong Liangjing dan mencipir. Dia terlihat setengah mati. Apakah Anda masih takut dia akan melarikan diri? Kami akan menyelamatkan hidupnya terlebih dahulu, lalu membawanya kembali ke klan dan memberinya siksaan yang baik. Kami akan memastikan bahwa dia memohon kematian. Apa yang Anda tertawakan? Pada titik ini, Penatua Qian tiba-tiba bertanya. Dia menyipitkan matanya dan menatap Su Zemo. He he. Ada kilasan ejekan di mata Su Zemo. Memiringkan kepalanya, dia meludahkan seteguk darah, mengangkat alisnya dan berkata, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda pasti akan menang? Tandai kata-kata saya, Chang Lang Mountain Rang akan menjadi makamu. Petik 2 Saat dia menyelesaikan kata-katanya, dia mengeluarkan raungan yang dalam dan memekakan telinga, Transformasi Kera Sanguin. Transformasi Sanguin Ape adalah gaya terakhir dari Sanguin Ape Tristyle. Dalam kata-kata Dai Yue, gaya ini adalah esensi dan juga keterampilan terlarang yang tidak bisa digunakan kecuali seseorang berada di ambang kematian. Su Zemo dengan cepat mengedarkan mantra Transformasi Kera Sanguin dan terus-menerus bernafas dan kedalu warsa. Jika dia tidak menggunakan gaya ini pada saat ini, dia tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk melakukannya. Mendengar tiga kata, Sanguin Ape Transformation, semua orang dari Joyful Clan melompat kaget. Penatua Kian dan trio bergidik dan mundur selangkah secara naluriah. Ekspresi semua orang sangat serius ketika mereka memperbaiki pandangan mereka pada Su Zemo di lubang yang dalam, bersiap untuk menyerang kapan saja. Namun, setelah sekitar 10 saat bernafas, Su Zemo masih duduk di lubang, tampak tanpa ekspresi dan diam. Tidak ada yang berubah. Hati Su Zemo tenggelam dalam ke dasar. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah mengedarkan sutra hati Sanguin Ape Transformation, tidak ada perubahan pada tubuhnya. Su Zemo masih bisa merasakan sakit dari berbagai bagian tubuhnya. Dia merasa lelah dan lesu. Sebelumnya, ketika dia ditangkap oleh paket serigala, Su Zemo baru saja mengembangkan transformasi tendon dan tidak memenuhi syarat untuk melepaskan transformasi Sanguin Ape. Sekarang, Su Zemo sudah mulai mengolah bagian penguatan tulang. Mengapa tidak terjadi apa-apa ketika dia mengedarkan sutra hati dan mantra untuk Sanguin Ape Transformation? Ini adalah kartu truf terakhir Su Zemo. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menggunakan kartu truf ini ketika dia mengeluarkannya. Karena transformasi keras Sanguin adalah keterampilan terlarang, Su Zemo belum pernah merilisnya sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya baginya. Reaksi pertama Su Zemo adalah dia tidak mengolahnya dengan benar. Pasti ada yang salah di suatu tempat. Su Zemo menghancurkan otaknya dan mencoba memecahkan teka-teki ini. Namun, ini bukan ladang budidaya dan Dai Yue tidak di sampingnya. Sebaliknya, sekelompok pembudidaya yang penuh dengan niat membunuh di mata mereka menatapnya dengan ganas. Tidak ada yang akan membantunya menghapus keraguannya dan pihak lain tidak akan memberinya waktu sebanyak itu. Setelah menunggu sebentar, semua orang dari klan Joyful menemukan bahwa mereka tidak dapat menemukan sedikitpun perubahan pada Su Zemo. Mereka telah ditipu. Semua orang marah. Sial, rakyat jelata yang lebih rendah ini masih bisa berpikir membodohi kita. Wan Ki Revinemen Warrior mengutuk dan memarahi dengan keras. Bunuh dia. Bunuh dia. Semua orang diperparah dan banyak prajurit Revinemen Ki berteriak di atasnya. Hampir semua orang memperhatikan Su Zemo, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa di hutan di belakang mereka, di tengah angin dan salju, sesosok tinggi dan besar sedang berayun di cabang-cabang pohon dan mendekati mereka dengan kecepatan cahaya. Mata berkedip-kedip dengan semburan darah, niat pembunuhannya kuat. Hmm. Su Zemo berseru dengan bingung. Dia tiba-tiba mencium bau yang akrab dan menyengat dan mendongak ke atas. Tepat di belakang semua orang dari Joyful Clan, sesosok tinggi dan besar melompat turun dari pohon tua yang mengjulang tinggi, jatuh dari langit dengan kehebohan. Memegang batang baja paduan di satu tangan, itu mengayunkannya ke arah pejuang Ki Revinemen di depannya. Uff, uff, uff. Tengkorak dari total lima prajurit Revinemen Ki dihancurkan oleh batang ini. Otak mereka terbelah dan mayat tanpa kepala mereka jatuh ke dalam lubang. Binatang buas. Ini adalah binatang roh. Hati-hati, semuanya. Gelombang keterkejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan. Monyet sialan. Su Zemo sangat bersuka cita di hatinya. Sosok besar dan tinggi yang bergegas ke sini untuk membantu tidak lain adalah monyet roh yang Su Zemo telah hidup bersama selama enam bulan di Changlang Mountain Reng. Batang baja paduan di tangan monyet roh adalah senjata roh kelas rendah yang ditinggalkan oleh prajurit penyembuh klan-klan Ki Joyful yang meninggal di tangan Su Zemo sebelumnya. Dia tidak tahu kapan roh monyet mengambilnya untuk menjadi senjatanya. Sama seperti suka cita di hati Su Zemo yang naik, itu benar-benar berubah menjadi kekhawatiran. Meskipun monyet roh itu kuat, dia hanya bisa mengalahkan prajurit Revinemen Ki. Lagi pula, itu tidak maju ke dunia roh iblis. Lebih jauh lagi, monyet roh memiliki kelemahan yang sama dengan Su Zemo. Itu tidak bisa terbang di langit. Mendengar hal ini, Su Zemo berteriak, sialan monyet, cepat enyah lah. Ga, ga, petik dua. Monyet roh membuka mulutnya dan tertawa, tampaknya tidak menyadari teriakan Su Zemo. Setelah membunuh semua lima prajurit Ki Revinemen sekaligus dengan satu pukulan dari tongkat, itu tidak berhenti ketika melompat ke dalam lubang, meraih Su Zemo dan membawa yang terakhir di punggungnya. Setelah itu, ia mencoba melarikan diri dari lubang tanpa membatas. Monyet roh sangat cerdas. Meskipun ia tidak dapat membedakan bidang yang digarap oleh para pembudidaya, ia tahu bagaimana menilai situasi. Karena Su Zemo telah dipukuli dengan sangat buruk hingga tidak dapat melarikan diri, dia jelas bukan lawan mereka. Oleh karena itu, pikiran pertama roh kera itu bukan untuk bertarung dengan klan Joyful tetapi untuk membawa Su Zemo keluar dari tempat itu. Bab 47, Mendarat di situasi putus asa. Mana yang berani menghancurkan masalah penting klan Joyfulku? Penatua Kian langsung marah. Setelah beberapa saat gangguan, dia melompat ke pedang terbang di langit dan memimpin semua orang dari klan Joyful untuk mengejar mereka. Kilatan cahaya melesat melintasi langit. Wajah Penatua Kian pucat saat dia memelototi Penatua Chen, mengepalkan giginya dan memarahi, lihatlah mulutmu yang membawa sial. Sebelumnya, Penatua Chen baru saja mengatakan bahwa tidak mungkin bagi Su Zemo untuk melarikan diri mengingat luka parah yang terakhir. Pada akhirnya, monyet roh yang tidak dikenal muncul entah dari mana dan membunuh beberapa murid klan. Itu bahkan menyelamatkan dan membawa Su Zemo pergi. Penatua Chen memasang ekspresi polos. Demi mengejar dan membunuh Su Zemo ini, Penatua Chen sudah dimarahi oleh Penatua Kian dua kali. Dia juga menahan perut amarah dan tidak punya tempat untuk melampiaskan frustrasinya. Penatua Chen menatap monyet roh yang sedang berlari jauh di depan. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan kedengkian, dia berkata dengan dingin, kecepatan ini tidak cepat. Itu tidak bisa berjalan terlalu lama. Mirip dengan apa yang terjadi enam bulan lalu ketika Su Zemo dikelilingi oleh Paket Serigala, pada saat ia menghadapi bahaya kritis, itu adalah monyet roh yang berdiri untuknya dan menyelamatkannya dari pintu neraka. Namun, situasi kali ini berbeda dari yang terjadi enam tahun lalu. Monyet roh itu pintar di bukit-bukit yang naik dan mahir memanjat bebatuan. Itu juga bisa melompat dan berayun dengan sangat mudah di hutan. Namun, kecepatan bukanlah keahliannya. Selanjutnya, roh kera itu menggendong seseorang di punggungnya. Su Zemo memanfaatkan faktor lingkungan, medan dan eksternal untuk menyebabkan klan Joyful menderita korban besar. Namun, faktor-faktor ini juga membuatnya sangat sulit bagi monyet roh untuk menjauh dari garis pandang Joyful klan. Faktor-faktor eksternal ini adalah pedang bermata dua. Itu bisa memuntungkan diri dan musuh. Itu adalah awal musim dingin dan salju tebal turun. Meskipun pohon-pohon layu masih ada, mereka mandul. Tanpa hijau, hutan lebat dan kamuflase dari cabang-cabang dan dedaunan yang lebat dan tebal, jalan setapak yang ditinggalkan oleh pelarian roh kera terlihat dengan satu pandangan. Su Zemo merasa lesu. Dia bersandar di punggung monyet roh dan mendengarkan angin menderu di telinganya. Hatinya penuh dengan kesedihan dan kesengsaraan ketika dia berkata dengan suara rendah, sialan monyet, kita tidak bisa melarikan diri. Turunkan aku dan pergi sendiri. Monyet roh tidak mengeluarkan suara. Aliran kabut melonjak keluar dari lubang hidungnya, melesat maju terus, berkeringat deras. Jelas, menghabiskan banyak energi. Suara pakaian mengepak di udara semakin dekat. Kecepatan penerbangan kinesis pedang penyempurnaan ki ini jelas jauh lebih cepat daripada monyet roh. Su Zemo menghela nafas dengan lembut, monyet, orang-orang ini hanya ingin membunuhku. Turunkan saya dan Anda masih memiliki harapan untuk melarikan diri. Kalau tidak, jika kita terus seperti ini, mereka akan menyusul kita dalam waktu kurang dari 15 menit. Kami berdua akan mati di sini. Monyet roh terus memelihara ibu. Ekspresinya keras kepala dan tatapannya tajam. Dia dengan keras kepala berlari ke depan. Su Zemo mengepalkan giginya dan meninju bahu roh monyet dengan kasar. Dia berkata dengan keras, biarkan aku sendiri dan hanya satu dari kita yang akan mati. Jika kau mengajakku, kita berdua akan mati. Ini adalah logika yang sederhana. Kenapa kamu tidak bisa mengerti? Kenapa kamu tidak bisa mengerti? Monyet sial, bukankah kamu sangat pintar dan cerdas? Anda menjadi orang bodoh. Cepat enyahlah. Petik 2 Mengaum, mengaum. Mata monyet roh memerah. Tiba-tiba meraung keras, mengguncang langit dan bumi. Atas dampaknya, butiran salju di pohon-pohon tua di sekitarnya jatuh satu demi satu. Kelompok klan Joyful yang mengikuti dari belakang terkejut dengan raungan tiba-tiba dari monyet roh. Takut, kehebohan, atau keputus asaan. Mereka tidak tahu. Namun, Su Zemo mengerti. Anda benar-benar ingin melakukannya. Itu bukan urusanmu. Ini adalah respon monyet roh kepadanya. Monyet roh itu tidak bodoh. Dari saat itu menyelamatkan Su Zemo, sudah tahu bahwa mereka mungkin akan mati di sini. Namun, monyet roh masih menyelamatkannya. Enam bulan lalu, monyet roh menyelamatkan Su Zemo karena permusuhannya dengan klan Serigala. Enam bulan kemudian, si roh kera menyelamatkan Su Zemo karena ia melihatnya sebagai temannya, seorang sahabat yang bisa ia bagikan harta dan kesusahan dengan dan hidup serta mati bersama. Ini adalah kemistri antara manusia dan monyet. Ada telepati tanpa perlu berkomunikasi dengan kata-kata. Su Zemo terdiam beberapa saat. Dia kemudian tertawa. Hahaha. Su Zemo tertawa terbahak-bahak. Kelompok Joyful Clan tampak bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Su Zemo masih bisa tertawa, dan dengan cara yang hangat dan bahagia. Hati mereka sudah mati rasa dan mereka tidak bisa mengerti persahabatan antara Su Zemo dan monyet roh. Di mata semua orang, monyet roh pada dasarnya adalah binatang buas yang tidak mencapai kecerdasan roh, dan Su Zemo adalah seorang pria yang berjuang di ranjang kematiannya. Namun, semakin Su Zemo tertawa bahagia, semakin marah yang mereka rasakan. Menyerang. Penatua Kian memberi perintah. Banyak pedang terbang merobek angin dan salju dan berlari ke arah mereka, memenuhi udara. Dengan hanya sedikit usaha dan jarak antara kedua pihak telah ditutup begitu banyak. Mereka sudah berada dalam ruang lingkup geografis serangan kelompok Joyful Clan. Monyet roh berlari ke kiri dan mengayun ke kanan. Membungkuk tubuhnya pada satu titik dan melompat di titik lain, ia menghindari serangan dengan sekuat tenaga. Uff! Kilatan darah muncul. Monyet roh bergetar untuk sementara waktu dan terhuyum-huyum. Setelah itu, ia meluruskan punggungnya dan terus berlari, berpura-pura tidak ada yang terjadi. Su Zemo menunduk dan melihat bahwa paha monyet roh telah ditikam oleh pedang terbang. Itu berdarah hebat tanpa henti. Jejak berdarah mencolok dan merah ditinggalkan di salju di belakangnya. Hati Su Zemo sakit, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa, sebelumnya, pedang ini sedang menuju ke tengah punggungnya. Namun, pada jam ke-11, monyet roh tiba-tiba melompat. Monyet roh memperhatikan perhatian Su Zemo. Itu memiringkan kepalanya dan tersenyum. Itu tampak agak konyol, sepertinya ingin membuat Su Zemo merasa yakin. Pandangan Su Zemo berangsur-angsur menjadi buram. Dia tidak yakin apakah itu karena badai salju terlalu kuat atau alasan lain. Kecepatan monyet roh jelas melambat. Langkah-langkahnya juga tidak secepat dan lincah seperti sebelumnya. Itu pincang, tampak sedikit tidak terurus dan menyedihkan. Pahanya telah ditusuk dan pasti sekarat karena rasa sakit. Bagaimana tidak apa-apa. Namun, monyet roh masih tidak menyerah. Tiba-tiba, roh kera membuang batang baja paduan di tangannya, melemparkan Su Zemo di depan dadanya dan membawanya. Ini hanya tindakan sederhana tetapi Su Zemo mengerti lebih jauh. Monyet roh khawatir tentang pedang terbang yang datang dari belakang. Khawatir pedang terbang itu akan mengenai Su Zemo terlebih dahulu. Oleh karena itu, ia membawa Su Zemo di depan dadanya sambil menunjukkan punggungnya sendiri ke pedang terbang. Kelompok Joyful Clan tepat pada tumit mereka dan mendekat. Tiba-tiba, sudut mata Su Zemo berkedut kuat, kulit kepalanya melepuh dan ia merinding. Itu sangat berbahaya. Tanpa sabar bulan dingin di sisinya, Su Zemo segera mengeluarkan sanguin crystal ball. Dari sudut matanya, dia melihat senjata roh berbentuk cincin di antara banyak pedang terbang di belakang monyet roh. Dua pola roh yang mempesona dan eye catching bersinar di atasnya. Monyet roh tidak merasakan ancaman dari senjata roh berbentuk cincinnya. Itu hampir tidak bisa menghindari banyak pedang terbang. Lebih banyak luka muncul di tubuhnya, dan daging dan darah bisa terlihat. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Senjata roh berbentuk cincin ini sedang mengisi ke tengah punggung monyet roh. Mereka tidak bisa menghindarinya lagi. Su Zemo menggigit ujung lidahnya. Dia menghabiskan semua kekuatan yang tersisa di tubuhnya, mengangkat bow crystal sanguin dan menabrak senjata roh berbentuk cincin. Dentang Seluruh tubuh Su Zemo terguncang. Sanguin crystal bow meninggalkan tangannya. Awan kabut berdarah meletus dari seluruh lengan kanan Su Zemo. Kulitnya terbuka dan tendonnya yang besar pecah. Semua tulang di lengannya patah dan tergantung. Ini adalah senjata roh kelas menengah dan Foundation Establishment Cultivator tingkat menengah meluncurkan serangan dengan sekuat tenaga. Su Zemo tidak tahan sama sekali. Senjata roh berbentuk cincin berhenti sejenak pada dampak dari sanguin crystal bow tetapi itu masih menabrak punggung monyet roh pada akhirnya. Bang! Punggung monyet roh itu menyerah dalam-dalam. Suara mengerikan dari patah tulang bisa didengar. Seluruh tubuhnya terguncang. Apas Su Zemo, benda itu langsung dilemparkan ke udara sebelum jatuh ke tanah bersalju di dekatnya. Bab 48, Sanguin Ape Transformation Seorang lelaki dan seekor monyet jatuh ke tanah yang dingin dan bersalju. Monyet roh memuntahkan seteguk besar darah yang secara kebetulan mendarat di Su Zemo, berhamburan ke seluruh wajah yang terakhir. Mulut Su Zemo dipenuhi dengan darah hangat roh kera. Monyet roh berbalik ke sisinya dengan mata terkulai dan pupil kehilangan fokus. Dia menatap kosong pada Su Zemo, matanya dipenuhi dengan beberapa kemarahan, beberapa nostalgia, beberapa kengganan dan beberapa penyesalan. Akhirnya, itu menutup kedua matanya. Monyet. Su Zemo memanggil, hatinya bergetar. Monyet roh tidak bergerak sedikitpun. Vitalitas dalam tubuhnya mengering dengan cepat. Foundation Establishment Cultivator Tingkat Menengah telah menghunuskan senjata roh kelas menengah dan menyerang dengan sekuat tenaga. Itu memiliki dampak yang menghancurkan bagi roh kera. Jika Su Zemo tidak memblokir senjata dengan sanguin crystal bow dan senjata itu menembus tubuh roh kera, kera itu bisa hancur. Su Zemo menggeliat tubuhnya di salju dan merangkat ke roh monyet. Dia mengulurkan telapak tangan kirinya yang tidak terluka dan menepuk pipi roh kera secara terus-menerus, berbicara dengan suara bergetar, monyet, bangun. Tolong jangan mati. Monyet roh tidak mengeluarkan suara. Sepertinya sudah tertidur. Su Zemo menundukkan kepalanya, rambut hitamnya tersebar ke bawah dan menutupi kedua matanya, yang berangsur-angsur memerah. Itu bukan merah terang atau gelap. Itu merah-merah darah. Itu mengejutkan, menakutkan, dan menakutkan. Su Zemo sudah dipenuhi luka. Setelah disiram dan menelan darah monyet roh, jejak darah roh monyet telah diintegrasikan ke dalam darah dan pembuluh darahnya. Jejak darah dari roh kera ini beredar luas di tubuhnya dan menghasilkan banyak perubahan aneh dan kacau. Darah dan darah Su Zemo mendidih. Selain Su Zemo sendiri, orang-orang klan Joyful tidak akan bisa merasakan perubahan seperti itu. Orang-orang klan Joyful melayang di udara, mengelilingi seorang pria dan monyet. Mereka akhirnya menghela nafas lega. Penatua Chen tampak seolah-olah memiliki beban di pundaknya. Dia menelan ludahnya dan tersenyum ringan, meskipun ada beberapa cegukan, kami masih tidak membiarkan mereka lolos. Mendengar kata-kata ini, wajah Penatua kian redup. Saat dia ingin meminta Penatua Chen untuk menutup mulutnya yang membawa sial, dia mendengar suara yang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan meresap. Kalian semua harus mati hari ini. Semua orang melirik sumber suara, hanya untuk melihat Suzimo, yang berlutut di salju, tiba-tiba berdiri dan perlahan-lahan memalingkan kepalanya kembali. Saat angin dingin bertiup melewatinya, sepasang mata merah berdarah terungkap. Set. Setelah dilirik oleh sepasang mata berdarah ini, semua orang tiba-tiba merasa menggigil pada duri mereka dan tidak bisa menahan napas karena kedinginan. Transformasi sanguin, kera. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, energi dalam darah dan pembuluh darah tubuh Suzimo melonjak dengan cepat. Tendonnya yang besar berdenyut, daging dan darah terisi kembali, tubuhnya melebar menjadi sosok yang kuat dan besar yang benar-benar mencapai ketinggian 10 kaki. Tingginya 10 kaki sudah sedikit lebih dari 3 meter. Dia dua kali lebih tinggi dari pria biasa. Meskipun orang-orang klan Joyful terbang di udara, mereka paling banyak berada di ketinggian sekitar 10 kaki. Jika mereka terlalu jauh, kendali mereka terhadap senjata roh pasti akan melemah. Namun, ketinggian Suzimo saat ini sudah 10 kaki. Kedua matanya berada pada level yang sama dengan orang-orang klan Joyful. Dibandingkan dengan Suzimo, semua orang tiba-tiba tampak relatif kecil dan tidak signifikan. T ini, monster apa ini? Beberapa prajurit Revinemenki sangat takut bahwa mereka berubah seperti selembar kertas. Suara mereka bergetar. Raksasa. Salah. Penampilan ini bukan milik klan manusia. Transformasi Sanguin Ape Transformation tidak terbatas pada sosok dan tinggi tubuh. Bahkan penampilan Suzimo telah mengalami perubahan drastis. Dia tampak ganas dan menakutkan, dan memiliki kemiripan dengan monyet roh yang sedang berbaring di tanah. Kera Raksasa. Otot-otot di tubuh Suzimo diikat menjadi satu seperti selubung logam. Mereka berkelap-kelip dengan kilau logam dan diisi dengan kekuatan ledakan. Sepasang mata berdarah itu memancarkan niat membunuh tanpa akhir. Angin dan salju tampaknya telah membeku di setiap sudut dan penjahat menyapu pandangan sekilas itu. Membunuh. Suzimo meraum dalam dan marah. Dia melangkah maju, mengulurkan tangan kirinya, membuka tangannya dan hanya meraih Gong Liang Jing yang ada di udara. Suzimo lebih lambat. Dia hanya ingin membalikkan pedang terbangnya dan berlari lebih tinggi ke langit. Namun, dia mengalami kejutan listrik karena telapak tangan Suzimo sudah menjerat dan mencengkramnya. Suzimo meremas dengan keras. Uff! Kabut darah memenuhi udara. Gong Liang Jing yang berada di tahap awal rilem Yayasan Pendirian dihancurkan oleh Suzimo. Pada saat ini, Penatua Qian dan Penatua Chen baru saja terbang hingga ketinggian 20 kaki. Ketika mereka melihat ke belakang secara naluriah, mata mereka bertemu dengan adegan mengerikan dan berdarah ini. Mereka tidak bisa menahan diri untuk menggigil karena terkejut dan takut di hati mereka. Tidak heran jika tubuh Suzimo ini begitu menakutkan. Itu karena dia bukan manusia tetapi iblis. Dia adalah binatang roh. Penatua Qian berkata dengan dingin. Dia masih bisa merasakan ketakutan di hatinya. S, haruskah kita melaporkan ini kepada klan dulu dan mendapatkan lebih banyak bala bantuan untuk datang ke sini. Penatua Chen juga merasa sedikit takut. Penatua Qian melambaikan tangannya dan berkata, kita tidak perlu khawatir. Suzimo ini pasti menggunakan beberapa teknik iblis untuk mi potensi tubuhnya. Dia tidak bisa bertahan terlalu lama. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, Penatua Qian melihat sesuatu dari sudut matanya dan takut karena akalnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memanggil Penatua Chen ketika dia mulai melarikan diri ke satu sisi. Bang! Kedua kaki Suzimo menginjak tanah dengan berat. Kakinya sedikit menekup dan kemudian melompat ke udara. Awalnya, tidak ada yang perlu diwaspadai tentang lompatan. Namun, lompatan Suzimo sebenarnya menutupi ketinggian 10 kaki. Seberapa kuatkah tubuh untuk mengeluarkan kekuatan menakutkan seperti itu? Penatua Chen mendengar suara memekakkan telinga. Sedikit teralihkan, dia merasakan penglihatannya meredup dan dia melihat ke atas secara naluriah. Tanpa sadar, Suzimo sudah muncul di bagian atas kepalanya. Sebuah jejak kaki raksasa mendarat dan diinjak-injak dengan kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya. Bang! Jejak itu mendarat di atas kepala Penatua Chen. Jimat perlindungan bersinar terang dan gemetar kuat. Garis-garis retakan muncul di permukaannya. Jimat perlindungan ini telah dirilis untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, ada sangat sedikit rohki yang tersisa di atasnya. Pada dampak kekuatan kekerasan Suzimo, itu langsung diambang kehancuran dan bisa hancur berkeping-keping di setiap titik waktu. Setelah Jimat perlindungan kehilangan efeknya, Penatua Chen tidak akan berbeda dari prajurit Revinemenki lainnya di depan Suzimo. Penatua Chen menjadi pucat karena ketakutan. Sama seperti dia ingin melarikan diri dari tempat itu dengan pedang terbang, soal lainnya segera diinjak-injak. Hampir tidak ada jeda di antara keduanya. Kali ini, itu bahkan lebih ganas, kuat, dan kuat. Menginjak-injak Stitsur Gawi. Dengan setiap langkah berurutan, kekuatan akan meningkat dan menjadi lebih kuat. Jepret. Jimat perlindungan hancur. Langkah lain datang. Uff. Penatua Chen langsung diinjak-injak sampai mati oleh Suzimo dan digilim menjadi daging cincang. Dalam sekejap mata, dua dari tiga tetua yang tersisa dari Joyful Clan telah meninggal. Hanya yayasan pendiri kian-yayasan tahap tengah yang tersisa. Penatua kian tahu bahwa Suzimo pasti akan menargetkannya berikutnya. Swoosh. Penatua kian mengendalikan pedang terbang dan naik terus-menerus di udara, ingin menjauhkan diri dari Suzimo sebanyak mungkin. Tidak peduli seberapa kuat Suzimo atau betapa mencengangkan kekuatan yang ia letakkan, ia tidak bisa terbang, dan itulah kelemahannya. 30 kaki, 40 kaki. Dalam sekejap mata, Penatua kian sudah naik ke ketinggian 50 kaki. Hanya sampai sekarang ekspresi Penatua kian perlahan berkurang. Setelah tenang, dia melihat ke belakang. Hmm, Penatua kian tercengang. Dia berseru dengan bingung, di mana dia. Suzimo benar-benar menghilang dari medan perang. Bagaimana itu mungkin? Dia tidak mungkin melarikan diri dari tempat itu dalam waktu sesingkat itu. Pada saat ini, beberapa prajurit Revinemenki tidak jauh dari sana menunjuk ke depan Penatua kian dengan shock dan ketakutan tertulis di wajah mereka. Mereka sepertinya menyaksikan pemandangan yang menakutkan. Bab 49, Tum. Swoosh. Suara kepingan salju yang jatuh bisa terdengar datang dari belakang Penatua kian. Hmm. Penatua kian tertegun dan dia melihat ke belakang secara naluriah. Di belakangnya ada pohon yang tinggi dan tua. Itu kokoh dan lurus, dengan ketinggian sekitar 70 hingga 80 kaki. Menggunakan kedua tangan dan kakinya, Suzimo memanjat pohon seperti kera raksasa dengan sangat mudah. Dia sudah mencapai ketinggian 50 kaki. Penatua kian melakukan perjalanan melalui udara sementara Suzimo mengandalkan pohon tua untuk memanjat. Namun, tidak ada banyak perbedaan dalam kecepatan mereka. Mengandalkan energi darah dan vena, Samuin Ape Transformation tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan tubuh Suzimo dalam jangka waktu yang singkat tetapi juga menyebabkan transformasi besar pada kelincahan, koordinasi dan fleksibilitas tubuhnya. Kecepatannya telah meningkat secara eksponensial. Saat Penatua kian melihat ke belakang, Suzimo telah bangkit dari pohon tua. Sinar darah di matanya semakin kuat dan aura pembunuh itu mengjulang tinggi. Dia mengulurkan telapak tangannya yang raksasa, hampir menelan Penatua kian. Telapak tangan Suzimo terlihat lembut dan lemah seperti lidah. Dia dengan lembut membungkusnya di tubuh Elder kian tetapi meletus kekuatan memutar dan menghancurkan seseorang. Itu sangat kejam dan biadab. Pak, tubuh Elder kian bergetar hebat. Talismen perlindungan hancur di tempat. Pergilah. Ekspresi Penatua kian berubah sangat. Menginjak pedang terbang, dia mencoba yang terbaik untuk menyeimbangkan tubuhnya. Dalam kepanikan dan kekacauan, dia dengan cepat mencabut senjata roh berbentuk cincin di tangannya dan menghancurkannya ke arah dada Suzimo. Kedua pihak sangat dekat satu sama lain. Tubuh Suzimo ada di udara dan dia tidak punya tempat untuk bersandar. Menghadapi senjata roh berbentuk cincin yang mendekat, dia harus jatuh telentang dengan wajahnya menghadap ke langit untuk menghindari serangan. Tetapi jika itu terjadi, Suzimo juga akan jatuh dari langit. Mata berdarah Suzimo dipenuhi dengan kekejaman. Menghadapi senjata roh berbentuk cincin, dia tidak mundur atau menghindar. Telapak tangannya berubah menjadi kepalan. Menggunakan tinju sebagai segel, lengan kirinya menggambar busur raksasa di udara. Ledakan, segel raksasa itu mendarat. Mengikuti sabre bovine tenglit adalah sel sanguin apevis. Suzimo lebih suka menerima pukulan dari senjata roh kelas menengah sehingga dia bisa membunuh Penatua Kian dengan telapak tangannya. Penatua Kian benar-benar panik. Dia bisa dengan jelas merasakan tekat Suzimo untuk binasa bersamanya. Sama seperti senjata berbentuk cincin meninggalkan tangannya, Penatua Kian tidak berpikir dua kali untuk menepuk-nepuk tas penyimpanan dan mengeluarkan jimat perlindungan baru lainnya. Dia segera merobeknya dengan sedikit jari. Wajah Penatua Kian mengungkapkan ekspresi sedih. Baginya, setiap jimat sangat berharga. Ini disediakan oleh Penatua Kian untuk menyelamatkan hidupnya. Itu bisa memblokir gelombang serangan dari Foundation Establishment Cultivator. Tapi sekarang, dia benar-benar harus secara berturut-turut menyianyikan dua jimat perlindungan ketika mengejar seorang manusia. Bang! Senjata roh berbentuk cincin itu menabrak dada Suzimo secara langsung, seolah itu mengenai sesuatu yang kuat dan keras. Suara retak tulang bisa didengar. Dada Suzimo mengalah dalam-dalam, darah dan dagingnya hancur. Jika Penatua Kian tidak terganggu oleh robeknya jimat perlindungan dan sebagai hasilnya, menyebabkan energi yang tidak mencukupi untuk mengembun pada senjata roh, Suzimo akan mati seketika-ketika dia merilis transformasi Sanguin Ape. Secara bersamaan, Tinju Suzimo berubah menjadi segel raksasa dan menabrak bagian atas kepala Penatua Kian dengan berat. Bang! Tinju raksasa bertabrakan dengan perisai bercahaya yang dibentuk oleh Protection Talisman dan mengeluarkan suara memekakkan telinga. Gelombang udara menyembur dan mengubah butiran salju yang jatuh di sekitarnya menjadi uap secara instan. Aku memblokirnya. Penatua Kian tidak peduli tentang bersuka cita. Dia melarikan diri dari tempat itu dengan pedang terbangnya sesegera mungkin. Di sisi lain, sosok Suzimo jatuh dari langit. Darah segar tumpah dari mulutnya tetapi sinar pembunuh di matanya tidak berkurang. Dia masih menatap tajam pada Penatua Kian yang melarikan diri ke tempat yang lebih tinggi. Bang! Suzimo mendarat di tanah bersalju dengan berat. Segera setelah itu, dia berbalik dan bangkit, terengah-engah dan terengah-engah. Setiap napasnya disertai dengan bau darah yang kuat. Ini adalah tanda-tanda cedera serius pada organ internalnya. Cedera pada tendon dan tulang bisa sembuh sepenuhnya setelah beristirahat selama 100 hari. Namun, sangat sulit untuk menyembuhkan luka pada organ vital tubuh. Selain itu, tidak ada yang lebih jelas daripada Suzimo tentang kondisi tubuhnya sendiri. Pukulan sebelumnya oleh Penatua Kian telah menghancurkan organ internalnya. Dia tidak bisa hidup terlalu lama. Penatua Kian bersembunyi dan mondar-mandir di udara. Dia tidak pergi. Di Changlang Mountain Rang, tidak ada pohon tua lain yang memiliki ketinggian seperti itu. Penatua Kian tidak akan memberi Suzimo kesempatan lagi untuk mendekat padanya. Suzimo mengepalkan tangannya. Tiba-tiba, dengan punggung menghadap monyet roh yang kehidupan dan kematiannya masih belum diketahui, dia dengan cepat menyerbu ke suatu arah. Meskipun transformasi Sanguin Ape dapat meningkatkan kekuatan Suzimo secara eksponensial dalam waktu singkat, itu tidak bisa merawat luka-lukanya. Ini berarti bahwa luka-luka pada Suzimo masih ada. Setelah pertempuran intensif, luka-luka di tubuhnya memburuk. Transformasi kera Sanguin membuat Suzimo berubah menjadi mode berserker. Sarafnya mati rasa dan dengan demikian dia tidak bisa merasakan rasa sakit sama sekali pada tubuh. Meskipun Suzimo cepat dan ringkas dalam teknik gerakannya, tubuhnya sudah hancur baik di dalam maupun di luar. Dia hanya mengandalkan kekuatan darah dan nadinya untuk bertahan dengan satu nafas. Ketika waktu Sanguin Ape Transformation habis, Suzimo akan kembali ke keadaan semula dan menjadi lebih lemah. Saat melihat Suzimo melarikan diri, Penatwakian mengejarnya dengan tergesa-gesa pada pedang terbang. Klan Joyful menderita banyak korban saat ini. Dia adalah satu-satunya yang tersisa di antara lima tetua. Jika dia tidak membunuh Suzimo di sini, bagaimana dia bisa menjelaskan ini kepada klan ketika dia kembali. Karena Penatwakian memiliki pengalaman puluhan tahun di dunia kultivasi, dia dapat mengatakan bahwa Suzimo sekarang adalah anak panah di akhir penerbangannya dan tidak bisa bertahan lama. Meskipun lima prajurit Revinemenki yang tersisa dari Joyful Clan juga bergegas, mereka tidak berani terlalu dekat dan menjaga jarak yang sangat jauh dari Suzimo. Kecepatan Suzimo secara bertahap menurun. Tubuhnya juga mulai menyusut saat dia perlahan-lahan kembali ke penampilan aslinya. Gelombang kelelahan melonjak dalam hati dan pikirannya. Dia mulai merasakan rasa sakit di berbagai bagian tubuhnya yang semakin intensif. Suzimo menggertakan giginya dan terus berlari ke depan. Tidak jauh di depan ada sebuah lembah. Puncak bukit curam di sekitarnya lurus, tinggi dan memiliki dinding yang kuat. Mereka tampak biasa dan sangat tenang. Suzimo datang ke pusat lembah dan mengungkapkan sedikit senyum. Waktu untuk transformasi kerasanguin sudah hampir habis. Suzimo tiba di tengah lembah dan menghentikan langkahnya. Dengan punggung menghadap monyet roh, dia mulai memanjat dinding batu. Dinding batu di sekitarnya memiliki banyak pintu masuk gua. Itu gelap gulita dan tidak ada cahaya di dalamnya. Orang-orang klan Joyful melihat Suzimo yang tertutup luka tetapi masih berani tidak bergerak maju dengan santai. Mereka menyaksikan saat Suzimo naik ke sebuah gua tanpa gerakan lebih lanjut. Semua orang akhirnya tidak tahan lagi. Mereka terbang dengan pedang terbang mereka dan tiba di puncak lembah. Saat melihat pintu masuk gua dengan berbagai ukuran di dinding batu di sekitarnya, penatua kian mengerutkan kening. Tiba-tiba, jejak kegelisahan melintas di hatinya. Pada saat itu, Suzimo tiba-tiba muncul di pintu masuk gua, memegang burung raksasa ungu di tangannya. Dia menata penatua kian dan mulai tertawa. Tawa itu sedikit menakutkan dan mengerikan. Itu membuat hati orang bergidik. Menembus. Suzimo menarik-narik kekuatannya dan mematahkan leher burung raksasa ungu ini. Darah segar mengalir dan bau darah yang unik memenuhi udara di salju dan angin. Kicauan, 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 kicauan. Tiba-tiba, gelombang kicauan burung yang tergesa-gesa bergema dan bergema di lembah. Pitch semakin tinggi dan suaranya semakin jelas. Keributan terdengar dari dalam gua dengan berbagai ukuran. Pada saat ini, suara Suzimo bisa didengar. Suasana tenang dan tenang tetapi membuat hati semua orang langsung tenggelam ke dasar. Aku sudah mengatakan, Chang Lang Mountain Reng adalah makamu. Saat dia selesai mengucapkan kata-katanya, Suzimo membuang burung ungu raksasa di tangannya dan menggeliat ke dalam gua. Di dalam gua yang dikelilingi oleh lembah, sinar lampu ungu bersinar dalam kegelapan. Mata mereka yang cerah benar-benar memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Kicauan. Kicauan menjerit lain bisa terdengar, menembus emas dan memecahkan batu. Awalnya, mereka masih jauh. Ketika orang-orang klan Joyful datang ke akal sehat mereka, bayangan besar telah menelan bagian atas kepala mereka dan menyelimuti angin dan salju. Bab 50, dia masih datang. Orang-orang klan Joyful mendongak, hanya untuk melihat elang raksasa dengan sepasang sayap ungu besar mengelilingi langit di atas lembah. Sayapnya yang raksasa menyebar dan menyelubungi langit dan matahari. Sayap-sayap pada elang ungu tidak dapat ditembus dan memiliki kilau logam yang termasyur. Sepasang cakarnya kuat dan kuat, tampaknya mampu menghancurkan puncak bukit. Ini jelas adalah pemimpin elang sayap ungu. Kedua matanya memancarkan amarah yang tak terbatas dan niat membunuh. Iroh jahat. Suara penatuakian bergetar dan wajahnya kehabisan warna. Di mata para pembudidaya, roh-roh jahat dapat dibagi menjadi dua kategori, yayasan dasar pendirian dan alam inti emas. Elang bersayap ungu di depan mereka harusnya berada di yayasan Foundation Establishment tetapi itu jelas jauh lebih kuat daripada penatuakian. Yang paling penting, roh iblis ini bisa terbang. Kicauan, kicauan, kicauan. Suara kicau terdengar-terdengar dari gua-gua di sekitar lembah. Banyak elang bersayap ungu terbang keluar dari gua. Sekilas, ada ratusan dari mereka. Meskipun elang bersayap ungu ini adalah binatang roh, ada lebih dari cukup dari mereka untuk merobek orang-orang klan Joyful menjadi berkeping-keping. Benar-benar tidak ada tempat untuk berpaling. Mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Kata-kata awal Suzimo bergema di benak semua orang. Pada saat itu, semua orang mengerti. Suzimo datang ke sini karena dia ingin meminjam kekuatan elang bersayap ungu di Changlang Mountain Rang untuk memusnahkan mereka dalam satu gerakan. Tempat ini adalah makam mereka. Tidak, kami tidak membunuhnya. Elang ungu itu. Tidak, pria di gua itu. Prajurit Revinemenki berbicara dengan tidak jelas. Dia begitu ketakutan sehingga paru-paru dan perutnya pecah. Hanya saja penjelasan ini terdengar terlalu lemah. Setan roh memiliki rasa kepemilikan wilayah yang kuat. Bahkan binatang buas dan roh-roh jahat yang menerobos wilayah mereka akan diserang dengan kejam oleh elang bersayap ungu, apalagi pembudidaya dari klan manusia. Meskipun Suzimo membunuh elang ungu itu, di mata elang bersayap ungu, mereka telah lama mengklasifikasikan orang-orang klan Joyful dalam kategori yang sama dengan Suzimo. Klan manusia yang menjijikan. Kicauan. Elang bersayap ungu yang berputar-putar di langit yang tinggi berkicau. Pada saat berikutnya, ratusan elang bersayap ungu menerkam orang-orang klan Joyful dengan membunuh. Pada saat yang sama, pemimpin elang bersayap ungu menukik ke bawah, membuka cakarnya yang tajam dan berlari ke arah Penatuakian untuk meraih kepala yang terakhir. Semua orang dari klan Joyful merasa hancur. Ini adalah situasi yang buruk. Saat mereka melangkah ke lembah, mereka tidak bisa lagi keluar dari sana. Angin di luar gua terasa dingin dan meresap. Namun demikian, di dalam gua sangat hangat. Tikar jerami tebal ditempatkan di tanah yang dingin. Berbaring di atas mereka, Suzimo bisa mendengar tangisan menyedihkan yang datang dari luar. Ujung-ujung bibirnya membentuk senyum. Monyet, apakah kamu mendengar itu? Kelompok orang-orang yang melukai kalian semua akan mati. Suzimo berkata dengan lembut. Monyet roh itu berbaring di sisi Suzumo. Matanya tertutup dan tidak merespons. Setelah tinggal di Changlang Mountain Rang selama enam bulan, Suzimo tahu tempat ini seperti punggung tangannya. Baik dia dan monyet roh tahu daerah mana yang sering dikunjungi oleh roh-roh jahat dan daerah mana yang berbahaya. Suzimo sudah merencanakan ini sebelumnya. Ini adalah alasan utama mengapa ia memilih Pegunungan Changlang sebagai medan perangnya. Di tikar jerami yang hangat ada beberapa telur burung berbentuk oval dengan garis keunguan samar di kulit telur. Mereka terlihat sangat cantik. Suzimo dengan santai mengambil dua telur dan mengetuk satu sama lain menggunakan sisa kekuatannya. Retak, retak. Garis-garis retakan muncul pada telur dan cairan keunguan mengalir keluar dari mereka, memancarkan aroma yang kuat. Suzimo menempatkan salah satu telur di mulut roh monyet dan yang lainnya di mulutnya sendiri. Dia mengisap cairan itu sedikit demi sedikit. Dia tidak bisa menahan senyum ketika dia berkata, monyet, bukankah kamu sudah merindukan telur ini? Saya telah membawanya ke sini untuk Anda hari ini. Monyet roh sering berkata kepada Suzimo bahwa telur elang bersayap ungu sangat bergizi dan lesat. Namun, ada elang bersayap ungu di tingkat roh iblis. Pada hari-hari normal, mereka berdua bahkan tidak berani mendekati telur. Monyet roh merasa bangga tentang satu hal dalam hidupnya, dia diam-diam memakan telur milik elang bersayap ungu dan lolos dengan selamat setelah itu. Elang bersayap ungu adalah salah satu burung langka yang akan melewati berbagai tahap hibernasi selama musim dingin. Seorang lelaki dan monyet sudah berencana datang ke sini untuk mencuri telur begitu musim dingin mendekat dan ketika elang bersayap ungu berhibernasi. Mereka akan kurang sensitif terhadap dunia luar pada saat itu. Sayangnya, Suzimo pergi pada awal musim dingin. Bibir roh kera itu tertutup rapat. Cairan emas keunguan mengalir di sudut mulutnya dan jatuh ke tikar jerami. Tidak ada jawaban dari itu selama ini. Saat melihat ini, mata Suzimo redup. Cairan harum di mulutnya tiba-tiba berubah hambar. Tangisan menyedihkan di luar perlahan-lahan memudar. Teriakan histeris Penatua Kian bisa didengar, Suzimo, kamu tidak bisa pergi dari sini bahkan jika aku mati. Apakah Anda pikir kelompok binatang buas ini akan melepaskan Anda? Ah! Penatua Kian menangis kesakitan, dan tidak ada lagi kebisingan sesudahnya. Suzimo tersenyum. Sejak dia tiba di sini, Suzimo tidak berniat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Tujuan dari rencana ini adalah agar semua orang binasa bersama. Hanya saja Suzimo tidak berharap untuk melibatkan monyet roh pada akhirnya. Suzimo berjuang untuk berdiri dan berjalan keluar dari gua. Melihat lebih dari 50 mayat yang tak bisa dikenali di lembah, dimakan dan dirobek-robek oleh elang bersayap ungu, dia menggelengkan kepalanya. Kilatan ejekan melesat di matanya. Jadi bagaimana jika mereka adalah penggarap pendirian Yayasan? Jadi bagaimana jika mereka adalah klan abadi? Akhirnya, mereka masih mati di sudut gelap pegunungan Changlang ini tanpa ada yang tahu. Pada kenyataannya, orang akan mengatakan bahwa kematian orang-orang klan Joyful adalah karena jebakan Suzimo daripada dimakan oleh elang bersayap ungu. Dari saat orang-orang klan Joyful melangkah ke Changlang Mountain Rang, mereka sudah jatuh ke jaring yang tak terlihat. Dipimpin di sekitar hidung oleh Suzimo, mereka menuju ke jurang kematian dengan setiap langkah yang mereka ambil. Di udara, pemimpin elang bersayap ungu merasakan sesuatu ketika tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mendaratkan tatapan sedingin es pada Suzimo. Niat membunuh itu mirip dengan pedang. Suzimo pernah melihatnya sebelumnya pada malam pertamanya di Changlang Mountain Rang. Banyak elang bersayap ungu secara bertahap berhenti melahap mayat-mayat. Mengepakkan sayap mereka di udara, mereka memperbaiki pandangan mereka pada Suzimo, hanya menunggu perintah dari pemimpin mereka sebelum mereka maju ke depan untuk merobek Suzimo menjadi berkeping-keping. Kicauan. Roh iblis tingkat roh elang bersayap ungu berkicau dengan keras. Suoosh. Banyak elang bersayap ungu berkerumun seperti lautan ungu yang bergejolak yang akan menenggelamkan Suzimo di saat berikutnya. Menghadapi kematian yang akan datang, Suzimo tenang. Dia tidak mundur atau panik. Dari saat dia memulai jalur kultifasi, Dayu telah memberitahunya bahwa dia akan menghadapi bahaya yang tak terbayangkan dan bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Dia seharusnya tidak mengharapkannya untuk menyelamatkannya. Pada saat itu, Suzimo menjawab bahwa hidup dan mati sudah ditentukan sebelumnya. Momen ini akhirnya tiba. Hanya saja Suzimo tidak berharap itu akan datang begitu cepat. Tiba-tiba. Dalam garis pandang Suzimo, kilatan warna merah tua yang tak tertandingi, yang tampaknya ingin mewarnai seluruh dunia, merah tiba-tiba melintas-melintasi laut ungu itu. Mustahil untuk mengabaikannya. Bayangan sosok muncul dan memblokir bagian depan Suzimo. Suzimo membuka mulutnya sedikit. Ada kejutan pertama di matanya, diikuti oleh kegembiraan dan kebahagiaan tanpa akhir. Penyusup itu mengenakan jubah panjang berwarna darah. Kembali menghadap Suzimo, dia memiliki tubuh langsing dan pohon-pohon gelapnya menggantung longgar di lehernya, tertiup angin. Kamu berani menyentuh orang-orangku. Maka, kamu akan mati. Nada tenang, suara yang menyenangkan dan aksen malas. Namun, dominasi di dalamnya mencekik. Suzimo tiba-tiba merasa ingin menangis. Dia telah berfantasi berkali-kali tentang Dayue muncul di saat-saat bahaya kritis tetapi telah berulang kali kecewa. Dia, masih datang.